Long Chen terkejut. Namun, dia menghela nafas lega saat melihat salah satu orang yang berjalan turun adalah seseorang yang dikenalnya. Dari dua orang yang datang, salah satunya adalah Liulan yang sangat genit. Saat ini, Liulan berjalan di belakang seorang pria. Ekspresinya dipenuhi rasa hormat. Ekspresi malas dan menggoda di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi serius dan serius. Penampilan Liulan memberi Long Chen sebuah sinyal. Yaitu, orang yang berjalan bersamanya, baik dari segi status maupun kekuatan, jelas bukan orang biasa. Long Chen menatap pria itu, dan dia memperkirakan bahwa dia berusia dua puluhan. Wajahnya tampak biasa saja, tetapi matanya seperti dua kolam yang dalam dan tenang, tanpa riak apapun. Matanya memancarkan perasaan yang mendalam. Pemuda terkuat yang pernah dilihat Long Chen sebelumnya berada di peringkat tepat di bawah Mos Yaolang, dan Dong Fang Tianyullah yang muncul di alam bela diri surgawi. Namun, meskipun Dong Fang Tianyuh tampak lebih agung daripada pemuda ini, Long Chen tahu bahwa Dong Fang Tianyuh bukanlah tandingan pemuda ini. Long Chen, pemuda ini adalah seorang pejuang inti surgawi. Dibandingkan dengan Mos Yaolang, dia hanya sedikit lebih lemah. Suara lemah lingki terdengar di telinga Long Chen. Pria yang begitu kuat, dan seseorang yang mampu membuat Liulan memperlakukannya dengan begitu hormat, dia pasti seseorang dari keluarga Ling Wu. Long Chen punya rencana dalam benaknya. Pemuda itu dan Liulan berjalan memasuki kota bawah tanah. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka pun terkejut. Dalam pandangan mereka, tidak ada satupun gadis yang dibawa pergi itu yang meninggal. Adapun ribuan pengikut Scarlet Blood Religion, mereka semua telah berubah menjadi mayat kering. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Pemandangan di depan mereka sungguh spektakuler. Long Chen membawa yang lingcing dan berdiri di depan Liulan. Liulan segera mengalihkan pandangannya ke Long Chen. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Long Chen, apakah kamu melakukan semua ini? Long Chen hanya bisa menganggupkan kepalanya tanpa daya ketika dia merasakan tatapan tenang. Pemuda itu telah tertuju padanya. Liulan terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela nafas lega. Melihat pemandangan ini, jelas bahwa Long Chen telah memecahkan masalah tersebut. Liulan dan pemuda itu saling berpandangan sebelum berkata kepada Long Chen, di mana pemimpin Sekte Darah Merah. Long Chen tampak tenang. Ia menunjuk tumpukan debu hitam dan berkata, ini dia. Lumayan, kan? Ketika dia menanyakan hal ini, Liulan sudah menduganya. Namun, ketika dia melihat prajurit inti bumi yang Cik Sui berubah menjadi abu, dia masih merasa sulit untuk menerimanya. Ketika pertama kali melihat Long Chen, Long Chen masih seorang pria kecil di level ke-8 alam pembuluh Darah Naga. Liulan tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan membunuh Huang Feiyang, mengalahkan Feng Wutian, dan sekarang, membunuh prajurit inti bumi yang Cik Sui. Seorang prajurit inti fana akhir dapat membunuh seorang prajurit inti bumi, lumayan. Suara acu-ta-acu keluar dari mulut pemuda itu. Baik dari nada bicara maupun tindakannya, dia sangat tenang. Namun, ketenangan inilah yang membuat jantung Long Chen berdebar-debar. Seolah-olah pikirannya tidak bisa lepas dari genggaman pria ini. Ketika pemuda itu berbicara, Liulan tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia kemudian memperkenalkannya kepada pria di sebelahnya, Tuan Muda Mo, ini Long Chen dari Balai King yang kami. Yang lincing adalah saudara perempuannya. Setelah itu, dia menoleh ke Long Chen dan berkata, Long Chen, ini Tuan Muda Bei Tang Mo dari keluarga Bei Tang keluarga Lingwu. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan sambut dia. Long Chen memberi salam kepada Tuan Muda Mo. Meskipun Long Chen tidak tahu mengapa pria ini datang mencarinya, dia tahu bahwa jika dia tidak cukup kuat, dia harus mematuhi aturan. Bahkan Liulan dapat dengan mudah mengurusnya, apalagi Bei Tang Mo ini. Itulah sebabnya dia buru-buru menyambutnya. Setelah melihat Long Chen lagi, Bei Tang Mo mengalihkan pandangannya ke Yang Lincing, yang sedang memegang lengan Long Chen. Suaranya yang tenang terdengar. Yang Lincing, apakah kamu bersedia bergabung dengan keluarga Bei Tang keluarga Lingwu? Kalimat yang tiba-tiba ini membuat Long Chen dan Yang Lincing tercengang. Li Jing dan dua orang lainnya bahkan lebih bingung. Melihat bahwa Long Chen dan Long Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi, Liulan buru-buru memberi isyarat kepada Long Chen dengan matanya dan menambahkan, keluarga Bei Tang Suan Wu didasarkan pada atribut air dan yin. Sebagian besar teknik keluarga didasarkan pada itu. Long Chen, adikmu memiliki tubuh yin misterius. Selama dia bergabung dengan keluarga Bei Tang dan mempraktikkan teknik mereka, dia pasti akan meningkat pesat. Bahkan melampauimu akan menjadi hal yang mudah. Sejak Long Chen bergabung dengan keluarga Lingwu, Yang Lincing juga telah mengetahui tentang struktur kekuasaan keluarga Lingwu. Dia juga tahu bahwa keluarga yang diikuti Long Chen hanyalah orang luar. Adapun keluarga inti keluarga Lingwu, merekalah yang benar-benar menakjubkan. Tetapi sekarang, seseorang benar-benar telah mengundangnya untuk bergabung dalam keluarga inti keluarga Lingwu. Yang Lincing baru saja lolos dari kematian. Pada saat ini, orang-orang yang paling ingin ia temui adalah orang tua dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, kemunculan Bei Tang mau membuatnya sedikit khawatir. Ia tidak berani mengatakan apapun dan langsung bersembunyi di samping Long Chen. Melihat gadis kecil ini sedikit panik, Liulan merasa sedikit gila. Ini adalah kesempatan besar yang akan diperjuangkan banyak orang. Long Chen, kau yang memutuskan. Kakakmu selalu tidak dapat menemukan teknik kultivasi yang cocok. Oleh karena itu, dia masih berada di alam Naga Vena. Jika dia bergabung dengan keluarga Bei Tang, dia pasti akan melambung tinggi. Jika bukan karena Gan Lin yang mendengar pembicaraanmu, aku tidak akan tahu bahwa kakakmu memiliki tubuh yin misterius. Sejujurnya, kami datang kali ini untuk membantumu menghadapi sekte darah merah. Aku tidak berpikir bahwa kami akan terlambat. Tepat pada saat ini, pikiran Long Chen berputar cepat. Jika dia benar-benar memiliki tubuh yin misterius, dia benar-benar membutuhkan teknik kultivasi yang sesuai. Dengan itu, dia akan dapat bersinar dengan cepat, dan dalam satu atau dua tahun, dia akan dapat menerobos ke alam inti surgawi. Long Chen, jika adikmu bergabung dengan keluarga Bei Tang, itu akan sangat bagus. Lingqi telah melihat banyak hal. Dengan pendapat Lingqi, pikiran Long Chen menjadi jauh lebih jernih. Tepat pada saat ini, Bei Tang Mo yang tadinya diam berbicara lagi, pikirkan baik-baik. Apakah kamu bergabung dengan keluarga Lingwu atau tidak, hidupmu akan benar-benar berbeda. Jika kamu tidak ingin menjadi orang biasa selama sisa hidupmu, ikuti saja aku. Kamu tidak perlu khawatir, dan saudaramu akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya di keluarga Lingwu. Keluargamu akan dilindungi secara rahasia oleh seorang prajurit inti bumi. Semua orang di sekitarmu akan bisa mendapatkan keuntungan dari keputusanmu. Meskipun kata-kata Bei Tang Mo sederhana, kata-kata itu tepat sasaran bagi yang Lingqing. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata berbinar. Dia mengucapkan kata demi kata, maksudmu, saudaraku akan bisa mendapatkan lebih banyak pelatihan, dan tidak akan ada yang bisa menindas keluarga ku lagi. Kecuali jika pihak lain lebih kuat dari keluarga Lingwu. Bei Tang Mo tersenyum tipis. Senyumnya dipenuhi dengan keyakinan yang tak terbatas. Semua orang tahu bahwa di daerah Yuanling, tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada keluarga Lingwu. Dengan kata lain, selama keluarga yang masih berada di daerah Yuanling, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Saudara laki-laki. Ketika Yang Lingqing menatap Longchen, Longchen tahu bahwa dia telah mengambil keputusan hanya dengan melihat matanya. Hidupmu, kamu yang tentukan sendiri. Tapi apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan melindungimu. Longchen tersenyum tak berdaya. Dalam hatinya, dia cukup senang untuk Yang Lingqing. Bagaimanapun, untuk bisa masuk ke dalam keluarga inti, bahkan di keluarga Lingwu, adalah hal yang sulit. Tidak. Yang Lingqing tersenyum licik. Di masa depan, giliranku untuk melindungimu. Aku juga akan melindungi keluarga kita. Mendengar perkataan Yang Lingqing, Liulan menghela napas lega. Karena Yang Lingqing telah setuju. Melihat gadis ini diundang untuk bergabung dengan keluarga Lingwu, dia tampak tidak terlalu gembira. Yang dia inginkan hanyalah melindungi keluarganya. Bei Tang Mo menganggup padanya. Baiklah. Aku setuju untuk bergabung denganmu. Yang Lingqing secara resmi menyetujui. Bei Tang Mo tersenyum tipis dan berkata, beberapa tahun lagi, kamu pasti akan bersuka cita karena telah membuat pilihan yang tepat hari ini. Karena, Bei Tang Suan Wu, ini adalah tempat yang paling cocok untukmu. Long Chen dapat menebak keunikan tubuh Yin Misterius. Bagaimanapun, darah satu orang dapat dibandingkan dengan darah ribuan gadis muda. Bagaimana mungkin itu bisa sesederhana itu. Oleh karena itu, keluarga Bei Tang membutuhkan darah baru seperti ini. Dengan lebih banyak pelatihan, mungkin suatu hari nanti, orang ini bisa menjadi kartu truf keluarga Bei Tang. Karena yang Lingqing telah setuju, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia langsung berkata kepada Bei Tang Mo, Tuan Mudam Mo, adik perempuan saya baru saja lolos dari kematian. Kakek dan ayahnya sedang menunggu dengan cemas di luar. Saya pikir sebaiknya kita kembali ke keluarga terlebih dahulu dan menata kembali, lalu kita akan pergi ke keluarga Lingwu. Bagaimana menurutmu? Bei Tang Mo menganggup dan berkata, tidak usah terburu-buru. Lingqing, aku akan menunggumu di rumah Bei Tang. Rajurit Inti Bumi yang kuceritakan kepadamu akan dikirim ke kota Bayang hari ini. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa. Setelah mengatakan ini, Bei Tang Mo tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung pergi. Liulan menatap Long Chen dan berkata, kalian semua tinggalkan tempat ini secepatnya. Aku akan membantu mengantar gadis-gadis itu pulang. Meskipun Liulan meminta Bei Tang Mo untuk datang sedikit terlambat, dia tetap menunjukkan ketulusannya. Long Chen awalnya berselisih dengannya, tetapi sekarang setelah dia berbicara kepadanya dengan sopan, Long Chen tidak ingin berdebat dengannya lagi. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Liulan, dia membawa Yang Lingqing dan meninggalkan kota bawah tanah. Long Chen, ingatlah untuk kembali ke Aola Qingyang. Kamu masih memiliki kesempatan untuk memasuki seleksi keluarga inti. Sebelum Long Chen pergi, Liulan memanggilnya dari belakang. Ketika bayangan Long Chen menghilang dari kota bawah tanah, Liulan mengalihkan pandangannya. Matanya bersinar terang. Jika dia bisa mendapatkan tempat dalam seleksi keluarga inti, dia mungkin bisa membantuku. Tapi, sepertinya tidak adil baginya. Tentu saja, Long Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Liulan. Ketika Long Chen membawa Yang Lingqing ke leluhur keluarga Yang dan Yang Yun Tian, mata lelaki tua dan lelaki paru baya itu dipenuhi air mata. Chen Er, Qing Er. Melihat Yang Lingqing menangis di pelukan Yang Yun Tian, hati leluhur itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Dia menatap Long Chen dan berkata sambil menyeka air matanya, Chen Er, kamu adalah kebanggaan terbesar dalam hidupku. Long Chen tersenyum dan berkata, kamu salah. Kebanggaanmu, Kebanggaan terbesarmu bukanlah aku, tetapi cucu perempuanmu yang berharga. Dia telah diundang untuk bergabung dengan keluarga Lingwu. Saya mendoakan agar Anda semua menjalani masa lajang yang bahagia. Saya akan memulai bab ketiga besok. Besok adalah hari ulang tahunku. Tolong tinggalkan pesan untukku. Satu pesan bernilai 10 bunga segar. Terima kasih. 132. Sudah lama sejak dia kembali ke kota Baiyang. Sekarang setelah dia kembali ke sini, Long Chen merasakan rasa superioritas yang tak terlukiskan. Di sini, dialah satu-satunya pakar super. Tak seorang pun yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kalau tidak, aku mungkin akan tinggal di sini selama sisa hidupku. Sekarang setelah masalah gereja darah merah suci telah diselesaikan, aku akan tinggal di keluarga Lingwu mulai sekarang. Lingqing juga akan pergi ke sana. Disanalah aku ingin tinggal. Jika aku tetap tinggal di keluarga Lingwu, Liu Yuan tidak akan berani menyentuh gereja darah merah suci untukku. Aku tidak menyangka bahwa saat Bei Tang Mo muncul, dia akan langsung menyerang markas besar gereja darah merah suci. Bei Tang Mo ini benar-benar murah hati. Dia langsung mengirim seorang prajurit inti bumi untuk melindungi keluarga yang dengan begitu, keluarga yang tidak akan berada dalam bahaya. Keluarga yang tidak perlu khawatir lagi. Gereja darah merah suci telah sepenuhnya menghilang. Mulai sekarang, Longchen hanya perlu fokus pada keluarga Lingwu. Pada saat ini, semua orang di keluarga yang tahu bahwa Yang Lingqing akan memasuki keluarga Lingwu. Seluruh keluarga, dan bahkan seluruh kota Baiyang, merayakannya selama sehari semalam. Sekarang, Longchen dan Yang Lingqing sangat terkenal di kota Baiyang, dan bahkan di kota-kota sekitarnya. Longchen awalnya adalah seorang playboy yang tidak berguna. Dia telah menderita banyak celaan. Namun sekarang, dia telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Dia telah berubah menjadi pahlawan yang mulia. Hal ini membuatnya sangat bangga. Dua hari kemudian, Longchen membawa Yang Lingqing bersamanya. Di bawah tatapan banyak orang di kota Baiyang, mereka meninggalkan kota Baiyang dan menuju ke keluarga Lingwu. Lingqing, ayo kita pergi sebentar lagi. Aku akan memperkenalkanmu pada seseorang yang sangat penting bagiku. Keduanya menunggang kuda yang tangguh, bergoyang-goyang di sepanjang jalan. Longchen telah mengaku kepada Yang Lingqing tentang kuda naga bersisik hitam yang diberikan Yang Lingqing kepadanya. Namun, Yang Lingqing tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia menyalahkan dirinya sendiri karena telah menyebabkan masalah bagi Longchen. Sangat penting. Melihat pemuda yang lahir di tahun, bulan, dan tanggal yang sama dengannya, Yang Lingqing sangat penasaran tentang sejauh mana kepentingannya. Dari jalan resmi menuju hutan, Longchen berbalik secara misterius. Pada saat ini, Yang Lingqing melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang penting yang Anda sebutkan ada di sini? Mengapa saya tidak bisa menemuinya? Longchen tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Si kecil, keluarlah. Di bawah tatapan terkejut Yang Lingqing, anting-anting Longchen tiba-tiba memancarkan cahaya putih berkabut. Kemudian, seorang gadis setinggi 2 cm yang diselimuti kabut putih melayang keluar dan langsung muncul di depan Yang Lingqing. Yang Lingqing tercengang. Apa? Apa ini? Kasar sekali. Dia adalah adik iparmu, kata Longchen dengan suara aneh. Kaka ipar. Yang Lingqing bahkan semakin bingung. Dipanggil kaka ipar oleh Longchen, Lingqi merasa terhina. Dia berbalik dan meludahi Longchen. Kemudian, dia tersenyum pada Yang Lingqing dan berpura-pura menjadi seorang tetua. Adik Lingqing, namaku Lingqi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bukan kaka iparmu. Setelah mendengar kata-kata Lingqi, Yang Lingqing menatap mereka berdua dengan kaget. Dia berkata dengan muram, kalian berdua. Cepat jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Longchen menghabiskan banyak waktu untuk memberitahu Yang Lingqing tentang situasi Lingqi. Dia juga menceritakan tentang pengalaman mereka bersama. Ketika mendengar bahwa Lingqi telah menyelamatkan Longchen beberapa kali, Yang Lingqing segera menerima gadis ini. Terlebih lagi, situasi Lingqi saat ini menyedihkan. Yang Lingqing tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Mereka berdua dengan cepat menjadi akrab dan sama sekali melupakan Longchen sebagai perantara. Melihat mereka berdua bermain bersama dan dia menjadi orang ketiga, Longchen memasang ekspresi pahit di wajahnya. Lingqi lah yang mengusulkan untuk mengenal Yang Lingqing. Orang yang paling dekat dengan Longchen adalah Yang Lingqing, jadi dia langsung setuju. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Melihat betapa akrabnya mereka, Longchen dipenuhi dengan kepahitan. Kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Saat Lingqi dan Yang Lingqing mengobrol dengan intens, mereka tiba di kota Yuanling dengan sangat cepat. Ketika mereka tiba di kota Yuanling, sudah ada orang-orang yang menunggu di gerbang kota untuk menyambut Yang Lingqing. Oleh karena itu, saat ini, Lingqi hanya bisa kembali ke anting-anting Longchen. Orang yang datang menyambut Yang Lingqing adalah Bei Tang Mo. Karena hubungan Longchen dan Yang Lingqing, Liulan menemaninya kali ini. Berkumpulnya dua anggota terkemuka keluarga Lingwu menarik perhatian banyak orang. Dari kelihatannya, mereka seharusnya menyambut seseorang. Setelah beberapa saat, Longchen dan Yang Lingqing muncul di depan mereka. Yang lain akhirnya tahu siapa yang ditunggu Bei Tang Mo. Untuk bisa membuat Bei Tang Mo dan Liulan menunggu di sini, apa latar belakang pemuda dan gadis ini. Siapa tahu, mereka hanya berada di alam Intifana, dan yang satunya hanya di alam pembuluh darah naga. Datang ke kota Yuanling seperti melempar jarum ke lautan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Benar sekali. Jangan berpikir bahwa kota Yuanling begitu glamor. Berapa banyak orang jenius yang telah meninggal di sini. Di bawah tatapan iri dan cemburu para pejalan kaki, Longchen dan Yang Lingqing tiba di samping Bei Tang Mo. Tanpa berkata apa-apa, Bei Tang Mo membawa mereka berdua ke dalam kereta yang dihias dengan mewah. Kereta itu kemudian menuju kota Lingwu. Dalam perjalanan, Bei Tang Mo tidak mengatakan sepatah katapun. Ketika mereka hampir sampai, dia berkata kepada Yang Lingqing, ketika kita tiba di keluarga Bei Tang, dengarkan perintahku. Namun, aku dapat melihat bahwa kamu adalah gadis yang penurut, dan aku rasa kamu tidak akan membuat masalah. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja padaku. Ya, saya mengerti. Yang Lingqing menganggupkan kepalanya. Yang Lingqing tidak memikirkan apapun, tetapi Longchen memiliki banyak kekhawatiran. Yang Lingqing masih berada di alam nadinaga, tetapi dia diterima di keluarga inti. Dia pasti akan menjadi sasaran kecemburuan banyak orang. Bahkan jika dia tidak memprovokasi orang lain, orang lain akan mencari alasan untuk memprovokasinya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin mati tanpa tahu alasannya. Sambil memegang tangan Yang Lingqing, Longchen dapat merasakan bahwa dia sebenarnya sangat gugup, tetapi dia tidak ingin Longchen melihatnya. King, R, ingatlah, jika ada orang yang menindasmu, sekuat apapun mereka, katakan saja padaku, aku akan membelamu. Ketika mereka berpisah, Longchen mendekatkan kepalanya ke telinga Yang Lingqing. Suaranya penuh dengan wibawa. Aku tahu. Tapi, kalau aku tidak membuat masalah, tidak akan ada yang menggangguku. Meskipun Yang Lingqing masih takut, dia tersenyum dan melambaikan tinjunya ke Longchen. Lebih baik kau jaga baik-baik kakak Lingqi, atau aku akan menghajarmu. Longchen mengganggupkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit. Keduanya berpisah. Namun, Bei Tang Mo jelas mendengar apa yang dikatakan Longchen kepada Yang Lingqing. Kali ini, dia menatap Longchen dengan saksama dan berkata, ku dengar kamu sudah mengajukan lamaran untuk pertarungan seleksi. Longchen mengganggupkan kepalanya. Bei Tang Mo tiba-tiba tertawa dingin, jangan terlalu naif. Musuh yang akan dihadapi Lingqing di masa depan bukanlah orang yang bisa kau lawan. Lebih baik kau bekerja lebih keras dan jangan mempermalukan Lingqing. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan tenang. Ketika Yang Lingqing pergi, dia menoleh ke belakang untuk menatapnya dari waktu ke waktu. Memikirkan bagaimana gadis ini harus menghadapi begitu banyak hal sendirian, Longchen masih merasa khawatir. Aku tidak tahu apakah membiarkan dia bergabung dengan keluarga Lingwu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Longchen berpikir dalam hati, jika dia ingin Yang Lingqing tidak diganggu di keluarga Lingwu, dia harus menjadi lebih kuat. Dia bilang aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan musuh yang akan dihadapi Lingqing. Haha, mari kita tunggu dan lihat saja. Mereka yang berani menindas Yang Lingqing setidaknya berasal dari klan dalam. Longchen mengerti bahwa jika dia ingin melindungi Yang Lingqing, dia harus memasuki klan dalam terlebih dahulu. Aku ingin tahu apakah aku punya kesempatan di kompetisi internal yang akan datang. Longchen memperhatikan kepergian Yang Lingqing, tatapannya dipenuhi dengan sikap keras kepala dan pantang menyerah. Pada saat yang sama, ada juga rasa khawatir yang mendalam. Liulan melihat semuanya. Dia menatap Longchen dan tersenyum manis, Apa? Apakah Anda belum yakin sekarang? Dia jelas mengacu pada kata-kata yang diucapkan Bei Tang Mo sebelum dia pergi. Saya belum yakin sekarang, tapi saya akan meyakinkan kalian di masa mendatang. Longchen mengangkat kepalanya dan menatap Liulan saat dia mengucapkan kata-kata memalukan itu. Kamu menjadi jauh lebih berani. Liulan menggelengkan kepalanya, nadanya sedikit genit. Melihat tatapan penuh tekat di mata pemuda ini, dia merasa sedikit bingung. Menyadari tatapan Liulan yang agak aneh, Longchen terkejut dan tersenyum, Mengapa kamu menatapku seperti itu? Mungkinkah kamu sedang berpikir untuk memakan buayan itu? Setelah mengatakan ini, Longchen tiba-tiba merasakan tatapan dingin yang menatapnya. Saat menoleh, dia melihat seorang pria muda menatapnya dari sebuah gedung di kejauhan. Longchen tidak bisa melihat siapa orang itu, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Liulan tidak marah dengan ejekan Longchen. Sebaliknya, dia sangat kooperatif dan meletakkan tangannya di bahu Longchen, Tentu saja aku ingin memakanmu. Bisakah kau memenuhi keinginanku? Seluruh tubuh Longchen mati rasa. Dia tidak tahan mendengar kata-kata pedas seperti itu. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan tersenyum malu. Pengecut. Sambil memutar matanya ke arah Longchen, Liulan berubah serius dan berkata, Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tentu saja, aku akan mendapatkan jiwa binatang dari naga iblis Valet Rain terlebih dahulu. Waktu sangatlah penting, jadi aku tidak bisa berbicara denganmu lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Longchen berjalan melewatinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia mengabaikan tatapan marah Liulan dan berjalan maju. Liulan tampaknya terlalu bernafsu terhadapku hari ini, dan di depan umum. Apa motifnya? Memikirkan pria yang sedang menatapnya dari gedung yang jauh, Longchen merasa ada sesuatu yang salah. Aku tidak tidur dengan pacarnya, kenapa kamu menatapku seperti itu? Kalender lunar diperbarui pada tengah malam, dan saat itu sudah tanggal 21. Berikut harapan saya untuk tahun ini. 1. Api prajurit Dewa Darah Naga akan menghancurkan langit, mengguncang alam semesta, dan melahap langit berbintang. 2. Mereka yang mendukung saya akan sehat dan berumur panjang. Saya akan menjadi VIP setelah saya menjadi kaya. 3. Keluargaku, terima kasih atas kebersamaan kalian. Kami akan terus bahagia. 4. Bayiku Yusyaosya akan sehat dan tumbuh dengan bahagia, dan kemudian menikah denganku. Jika Anda mendukung saya, kunjungi bagian ulasan dan komentar buku dan berikan doa untuk saya. Terima kasih, saya ingin melihat kekuatan. Sebagai ucapan terima kasih atas dukungan Anda, saya akan memperbarui buku ini dengan 500 ribu kata pada bulan Desember. Akan ada 5 hingga 10 bab setiap harinya, dan setiap bab akan berisi lebih dari 3 ribu kata. Ini adalah pembaruan tercepat di situs web ini. Mohon dukung saya. Mereka yang tidak berada di pasar buku dapat mencari kaisar pedang muda. Ini benar-benar buku yang bagus. Saya King Yang, dan ini adalah karya teman baik saya Purple Chen. Saya baru saja merilis buku ini, dan saya butuh dukungan semua orang. 133. Setelah kembali ke Green Willow Residence, Long Chen kembali ke tempatnya sendiri. Dia telah mencapai alam inti fana puncak. Berdasarkan pengaturan dan permintaan keluarga Ling Wu, dia telah pindah ke tempat murid peringkat 1. Ini adalah pertama kalinya Long Chen pergi ke sana, jadi dia tidak familiar dengan rutenya. Saya masih punya 240 poin kontribusi. Kalau saya mau rumput jiwa, saya butuh 300. Tapi, Pak Tua Liu ingin saya menggunakan 500 poin kontribusi untuk ditukar dengan jiwa binatang peringkat Mystic 6. Jelas, dia sangat menghargai saya. Kalau begitu kau harus pergi ke alam langit. Baiklah, mari kita pergi dan melihat seperti apa rumah barunya. Saat berada di kota Bayang, Long Chen sudah cukup beristirahat. Sekarang, dia akan memulai perjalanannya. Keluarga Ling Wu sangat kaya. Bangunan mereka mewah. Bahkan tempat tinggal murid tingkat 3 pun tidak buruk, apalagi murid tingkat 1. Dengan bantuan pelat giyok identitasnya, Long Chen dengan cepat menemukan pintu masuk ke halaman yang luas. Halaman itu tampak seperti terbuat dari giyok putih, sangat indah. Di sinilah aku tinggal. Keluarga Ling Wu sungguh murah hati. Ketika Long Chen hendak membuka pintu dengan pelat giyok identitasnya, Ling Qi tiba-tiba berkata, lihatlah ruangan di sebelahnya, pintunya tidak tertutup. Orang di dalam tampaknya adalah saudara perempuan di Aken. Liu Ling. Dia telah mencapai alam inti fana puncak. Rumah Liu Ling tepat di sebelahnya, dan gadis ini bahkan tidak menutup pintu. Bagaimana mungkin Long Chen tidak pergi mengunjunginya? Gadis ini telah mencapai alam inti fana puncak, dia pasti sangat sombong. Ayah, aku, akan pergi dan menggodanya. Sambil memikirkan hal itu, Long Chen dengan lembut mendorong pintu halamannya dan masuk. Tempat di mana seorang murid peringkat satu tinggal seperti surga yang legendaris. Aku rasa dia ada di ruangan itu. Aku penasaran apa yang sedang dia lakukan. Ling Qi hanya bisa mencari tahu di mana orang lain berada, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Long Chen diam-diam bergerak mendekati pintu. Saat sudah dekat dengan pintu, dia mendorongnya pelan-pelan. Dia hendak melakukan beberapa trik dan menakut-nakuti Liu Ling, tetapi saat melihatnya, dia tertegun. Saat ini, Liu Ling sedang berbaring dengan nyaman di bak mandi. Matanya terpejam dan dia benar-benar telanjang. Long Chen hanya meliriknya, namun dia sudah melihat gambaran keseluruhannya. Gadis itu. Dalam satu atau dua tahun lagi, dia pasti akan menjadi seperti kakak perempuannya. Mulut Long Chen kering dan dia segera berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, Liu Ling juga melihatnya. Dia segera menutupi bagian vitalnya dan mengeluarkan teriakan yang menggetarkan. Kita sudah tamat. Long Chen segera kembali ke kediamannya dan menutup pintu rapat-rapat. Tanpa pelat identitas giyok, Liu Ling tidak dapat memasuki kediamannya. Dasar mesum, mandi tanpa menutup pintu. Memikirkan sosoknya yang ramping dan kulitnya yang cerah, Long Chen merasa sedikit tidak puas, tetapi dia tidak berani menatapnya lagi. Saya pikir Anda pasti sangat gembira. Suara marah Lingqi keluar dari pedang Lingqi. Pada saat yang sama, Long Chen merasakan sakit yang tajam di telinganya. Si kecil, tolong ampuni nyawaku, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Baru setelah Long Chen berusaha menjelaskan dirinya dengan segala cara yang mungkin dan membuat banyak janji bahwa dia tidak bersalah, Lingqi menyelamatkan nyawanya. Dia berkata dengan keras, Jika kamu berani melihat lagi, aku akan mengambil nyawa kecilmu, Hof. Long Chen tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, dia tahu bahwa Liu Ling membencinya sejak awal, dan kali ini, dia mungkin akan semakin membencinya. Mungkin dia akan memberinya masalah. Terserahlah, aku yakin dia sedang menjaga pintu sekarang. Aku akan bergabung dengan Thunder Flame Crystal terlebih dahulu, lalu aku akan keluar. Energi sejati inti mortal akhir miliknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan sekarang ia dapat menekan lebih banyak kristal api petir. Ketika Long Chen berada di kota Bayang, ia telah menyatu dengan kristal ke-21. Menurut perhitungan saya, batas saya saat ini seharusnya 30. Selama proses penggabungan dengan kristal api guntur, meskipun ia masih berada di tingkat pertama tubuh tempur api guntur, tubuh Long Chen telah menjadi lebih kuat. Efek dari Thunder Flame Crystal sangat besar. Setiap kali ia bergabung dengan salah satunya, ia dapat merasakan kekuatan tempurnya meningkat. Tiga hari telah berlalu, dan aku telah menyatu dengan kristal ke-25. Rumput jiwa adalah jaminan kehidupan Lingqi. Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Aku harus memasuki alam bela diri langit terlebih dahulu. Setelah tiga hari, Long Chen tidak percaya bahwa Liu Ling masih menunggunya di luar. Ketika dia membuka pintu, Long Chen menghela napas lega. Tidak ada seorang pun di luar, jadi dia dengan cepat terbang menuju istana bela diri langit. Sekarang, reputasi Long Chen di keluarga hijau semakin besar, dan semua orang tahu tentangnya. Namun, di keluarga Lingwu, Long Chen masih belum memiliki teman baik. Urusan Sekte Darah Merah sudah berakhir. Sudah saatnya aku memulai hidup baru. Long Chen sangat percaya diri. Kepercayaan diri ini berasal dari batu giyok naga misterius yang ditinggalkan oleh Long Qinglan, dan setetes darah misterius. Transformasi jiwa naga, pemurnian darah, dan versi lain dari pemurnian darah, dunia pemakan darah. Deforing Blood World bahkan lebih berdarah dan kejam. Aku tidak bisa menggunakannya kecuali aku dalam situasi yang ekstrim. Ini adalah kekuatan yang mirip dengan domain. Selama seseorang berada di domain ini, mereka akan terpengaruh oleh Long Chen. Untuk menekan darah yang mendidih di tubuh mereka, kekuatan bertarung mereka akan sangat berkurang. Jika itu adalah orang yang lemah, mereka pada dasarnya akan dilahap oleh Long Chen. Jika aku menggunakan Deforing Blood World ini dengan baik, mungkin kemampuannya akan jauh lebih hebat lagi. Long Chen tahu betul bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan darah berasal dari tetesan esensi darah yang misterius itu. Kemampuan garis keturunan yang sangat kuat. Tetesan darah itu mungkin milik naga leluhur legendaris yang menguasai pertumpahan darah dan pembantaian, naga roh darah kuno. Lingqi berkata sambil mengerutkan kening. Namun, Long Chen, meskipun itu adalah naga roh darah kuno, ia tetaplah seekor naga dengan sifat iblis yang kuat. Kau harus berpegang teguh pada hatimu dan jangan dibutakan oleh kekuatan. Beberapa hal harus digunakan dengan hemat. Long Chen diam-diam mengingat nasihat Lingqi. Tak lama kemudian, Long Chen tiba di Istana Bela Diri Langit. Dibandingkan dengan persidangan Klan Hijau, Istana Bela Diri Langit jauh lebih ramai. Ada lebih dari 2.000 orang di Klan Hijau dan setidaknya seribu dari mereka adalah pengunjung tetap alam Bela Diri Langit. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang masuk dan keluar dari Istana Bela Diri Langit. Di Istana Langit Bela Diri, terdapat total 1 jalan menuju domain pil surgawi, 5 jalan menuju domain pil bumi, dan 10 jalan menuju domain pil vana. Tepat saat Long Chen berjalan ke Istana Bela Diri Langit dan hendak melihat sekeliling, dia tiba-tiba merasakan tatapan penuh kebencian tertuju padanya. Long Chen berbalik dan melihat seorang gadis yang gemetar karena marah. Siapa lagi kalau bukan Liu Ling? Oh tidak. Sebelum dia bisa melarikan diri, Liu Ling segera berlari di depannya. Long Chen juga memperhatikan bahwa ada seorang pria parubaya dengan pakaian ketat prajurit merah dan putih mengikuti di belakangnya. Mata pria parubaya ini tajam dan jelas bahwa kultifasinya tidak rendah. Seorang seniman Bela Diri Inti Bumi. Namun untungnya, dia baru saja memasuki alam inti bumi. Setelah memperkirakan kekuatan pria parubaya itu, Long Chen tidak panik. Orang cabul. Berjalan di depan Long Chen, Liu Ling tahu bahwa dia tidak bisa bertarung di sini, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memarahinya. Hah! Apa yang sedang Anda bicarakan? Aku tidak melakukan apapun padamu, mengapa kau memanggilku seperti itu? Long Chen seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, jadi dia berkata tanpa malu-malu. Kau masih tidak mau mengakuinya. Tiga hari yang lalu, bukankah kau berbicara sampai di titik ini, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berdesis. Baru sekarang Liu Ling menyadari bahwa semua orang sedang memperhatikannya. Memikirkan apa yang telah dikatakannya, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menyebabkan orang-orang memiliki pikiran liar. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau, dan dia berharap dapat menemukan lubang untuk bersembunyi sekarang juga. Di masa lalu, Liu Ling dan Feng Wu Tian memiliki hubungan yang baik, tetapi sekarang, Feng Wu Tian dikalahkan oleh Long Chen. Long Chen ini benar-benar hebat. Dia tidak hanya mengalahkan Feng Wu Tian, dia juga mengalahkan Liu Ling. Kisah cinta dan benci seperti ini hanya muncul dalam novel. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi di kehidupan nyata saat ini. Sialan, semua kubis yang bagus sudah diambil babi. Akulah lelaki tampan, kenapa aku tidak bisa mendapatkan yang sebagus itu? Di tengah diskusi, Long Chen memiliki ekspresi puas di wajahnya, dan Liu Ling ingin bunuh diri untuk meminta maaf. Dia berharap bisa membunuh Long Chen. Tepat saat dia hendak menyerang, pria parubaya di belakangnya menghentikannya. Ling, R., ikuti aku ke alam langit. Tidak, Paman Yan, aku ingin membunuhnya. Pria parubaya bernama Paman Yan menatap Long Chen dengan dingin dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke alam langit? Melihat tatapan provokatif pria parubaya itu, Long Chen menjawab dengan sikap tidak merendahkan atau sombong, tentu saja. Apakah kamu akan memperlakukanku dengan baik? Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat mengetahui bahwa prajurit inti bumi ini akan memberi pelajaran kepada Long Chen di alam langit. Namun, Long Chen hanyalah seorang prajurit inti fana, dan dia masih berani menjawabnya. Dia benar-benar gegabuh dan gegabuh. Sudah kubilang, babi yang makan kubis bagus pasti akan disembeli cepat atau lambat. Sepertinya Long Chen ini tidak tahu seberapa tinggi langit setelah dia mengalahkan Feng Wutian. Di tengah-tengah diskusi, ekspresi Paman Yan tidak berubah. Dia memegang tangan Liu Ling dan berkata kepada Long Chen, kalau begitu, mari kita bertemu di alam langit. Saat Long Chen hendak menjawab, Liu Ling tiba-tiba mencibir dan berkata, Long Chen, ada satu hal yang aku khawatirkan tidak kamu ketahui, kan? Long Chen terkejut dan berkata, mungkinkah setelah kejadian itu, kamu memutuskan untuk menikah denganku? Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Liu Ling sangat marah hingga hampir meledak. Suaranya bergetar saat dia berkata dengan keras, Saudaraku Wutian, dia tidak hanya memasuki alam inti bumi, dia juga direkrut ke dalam keluarga burung Vermilion Namong. Long Chen, tunggu saja kematianmu. Setelah berkata demikian, dia dan Paman Yan memasuki alam langit. Long Chen butuh waktu lama untuk bereaksi. Dia tersenyum pahit dan berkata, Namong Vermilion Bird. Mengapa begitu mudah untuk memasuki keluarga inti? Mungkin karena dia memiliki garis keturunan keluarga Vermilion Bird. Long Chen, gadis itu sangat membencimu. Dia memiliki Feng Wutian sebagai pendukungnya, jadi dia pasti akan datang dan membuatmu kesulitan lagi. Lingqi menjelaskan dengan wajah pahit. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Setelah dikalahkan oleh Ku sekali, tidak ada kesempatan baginya untuk menang lagi. Mendengar nama Feng Wutian, semua orang tahu bahwa Long Chen akan mengalami tragedi. Terakhir kali, Feng Wutian dikalahkan oleh Long Chen saat dia tidak sadarkan diri. Bagaimana dia bisa menerimanya? Pemuda yang baik, tapi dia terlalu sombong. Kali ini, dia akan mengalami tragedi. Mendengarkan diskusi orang banyak, Long Chen seperti seekor anjing yang jatuh ke dalam air. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak ingin menjelaskannya. Dia langsung memasuki alam langit dari alam Intifana. 134. Klan Emas. Alam Beladiri Langit, wilayah Intifana. Kali ini, Long Chen ingin membunuh binatang buas kelas mistik tingkat 4. Dia datang dari Mortal Core Region untuk mencari tempat yang aman. Jika dia langsung memasuki wilayah inti bumi, dia akan dikelilingi oleh binatang buas kelas mistik tingkat 4. Akan aneh jika Long Chen tidak terbunuh. Dari Mortal Core Region ke Earth Core Region, ada proses bertahap dari binatang iblis. Misalnya, Heart Deforing Demonic Beast berada di perbatasan Mortal Core Region dan Earth Core Region. Di alam Beladiri Langit, Langit tampak cerah seperti biasanya. Jika dia bisa membunuh beberapa binatang kelas mistik level 3, dia bisa mendapatkan sekitar 300 poin kontribusi. Namun, jenis binatang ini sama sekali tidak menjadi tantangan bagi Long Chen. Hanya binatang kelas mistik level 4 yang lebih menantang baginya. Alam Beladiri Langit adalah milik seluruh keluarga Lingwu. Pasti ada orang-orang dari semua klan yang telah memasuki alam Beladiri Langit. Bahkan mungkin ada orang-orang dari klan dalam. Namun, karena alam Beladiri Langit meliputi wilayah yang luas, Long Chen tidak melihat orang lain setelah memasuki wilayah inti bumi untuk waktu yang lama. Namun, ia bertemu banyak binatang iblis. Dapat dilihat bahwa jumlah binatang buas di alam Beladiri Langit bahkan lebih banyak daripada jumlah orang di keluarga Lingwu. Alam Beladiri Surga adalah dunia kecil tempat para monster disimpan. Kispiritual langit dan bumi di sini bercampur dengan aura monster. Sangat cocok bagi monster untuk tumbuh dan berkembang. Klan Lingwu cukup beruntung memiliki tempat seperti itu. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Lingki berhenti di bahu Long Chen. Menurutku, keluarga Lingwu didirikan dengan mengandalkan alam Beladiri Langit. Bukankah kau bilang ini adalah situs bersejarah kecil? Memang, tapi sepertinya sudah terlalu lama berlalu. Tempat ini sudah digali sepenuhnya. Dasar bajingan. Alangkah baiknya jika masih ada beberapa barang yang tersisa untukku. Aku masuk dulu. Ada seseorang di depan. Lingki baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dengan suara mendesing, dia menghilang ke dalam pedang Lingki. Long Chen diam-diam waspada. Dia mengangkat kepalanya dan berjalan beberapa langkah. Melewati hutan, dia melihat sekelompok orang berkumpul bersama. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya sedang memanggang daging. Ketika Long Chen muncul, mereka semua menoleh dan menatap Long Chen. Para pemuda ini semuanya berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dan ada dua yang telah mencapai alam inti fana puncak. Di antara anak laki-laki dan perempuan muda itu duduk seorang pria mabuk yang sedang minum. Pria ini berusia sekitar 30 tahun. Meskipun dia mabuk, orang bisa melihat bahwa dia bukan ahli yang lemah. Prajurit inti bumi lainnya. Yang Cik Sui, Paman Yan, dan pria ceroboh di depannya mungkin memiliki kekuatan yang hampir sama. Adik kecil, apakah kamu berminat datang untuk minum? Melihat Long Chen muncul sendirian, mata pria itu berbinar. Dia buru-buru melambaikan tangan ke arah Long Chen. Di keluarga lingmu ini, ini adalah pertama kalinya Long Chen bertemu dengan orang yang begitu antusias. Meskipun senyum pria itu tampak menjijikkan, itu pasti dari hati. Long Chen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, jika itu minuman, tentu saja tidak apa-apa. Tetapi jika itu bukan anggur yang baik, apakah kamu berani mengeluarkannya untuk disajikan kepadaku? Omong kosong, anggur yang aku, mati Anyang, minum tentu saja adalah anggur terbaik. Cepat duduk, minum anggur, dan makan daging. Orang-orang kecil ini hanya tahu cara makan daging, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang bisa minum anggur. Perjalananku ini sangat membosankan sehingga aku akan segera mati. Mati Anyang tidak punya keraguan. Ia menarik Long Chen dan duduk di sebelahnya. Ia segera menyambar daging panggang dari seorang anak laki-laki dan meletakkannya di depan Long Chen. Ia kemudian menawarkan sebotol anggur dan berkata dengan keras, Bocah kecil, apakah kau akan mempermalukanku? Di sini. Bocah cilik, Long Chen, kau beberapa tahun lebih tua dariku. Aku akan memanggilmu kakak ma. Setelah menerima anggur yang enak itu, Long Chen meminumnya sekaligus. Kemudian, dia menunjukkan dasar kendi yang mengilap itu kepada Mati Anyang. Bagus. Bagus. Akhirnya aku menemukan teman kecil yang cocok untukku. Semakin Mati Anyang memandang Long Chen, semakin puas dirinya. Para pemuda dan pemudi yang dipimpinnya semuanya mengenakan pakaian yang indah dan memiliki perilaku yang anggun. Belum lagi minum anggur, mereka bahkan makan daging dengan santai. Mati Anyang hampir mati karena kecemasan. Pada saat ini, para pemuda dan pemudi menatap Long Chen dengan tatapan acuh-ta'acuh. Terutama pemuda yang dagingnya direnggut, wajahnya penuh amarah. Dia ingin bergerak, tetapi dia tidak berani melakukannya. Jangan merendahkan dirimu seperti mereka. Mereka semua jenius kecil. Mereka sangat sombong. Long Chen, ayo, mari kita pergi ke sisi lain dan minum sepuasnya. Mati Anyang tidak peduli dengan ekspresi tidak senang dari anak laki-laki dan perempuan muda itu. Dia menarik Long Chen ke dalam hutan dan menemukan cabang pohon yang tebal. Keduanya duduk berhadapan dan mulai mengobrol. Aku ingin tahu dari klan mana saudara meberasal. Mengapa kau membawa anak-anak muda ini ke alam bela diri langit? Saudara me tersenyum tak berdaya dan berkata, Sedangkan aku, aku hanyalah seorang pesuruh dari klan emas. Kali ini, aku diperintahkan oleh tetua agung untuk membawa para jenius Mortal Core kecil ini ke sini untuk merasakan binatang iblis peringkat keempat mistik. Sejujurnya, pekerjaan ini benar-benar menyedihkan. Para bajingan kecil ini semuanya membosankan, mereka pandai menebak dan membandingkan, tetapi dalam hal minum, mereka semua pengecut. Saudara me tersenyum tak berdaya dan berkata, Aku hanyalah seorang pesuruh dari klan emas. Jadi begitulah adanya. Long Chen melihat ke arah anak laki-laki dan perempuan yang sedang makan dengan suasana hati yang muram. Dia akhirnya mengerti Mati Anyang. Mati Anyang ini tidak sabaran dan terus terang, dan dia paling membenci orang seperti ini. Itulah mengapa sangat sulit baginya untuk tinggal bersama mereka. Ketika Long Chen muncul, Mati Anyang benar-benar menyesal tidak menemuinya lebih awal. Aku dari klan hijau. Kali ini, aku akan pergi ke alam bela diri langit untuk melihat beberapa binatang iblis mistik tingkat keempat. Long Chen menyesapnya dan memuji rasa anggur itu dalam hatinya. Lalu dia berkata, Ini adalah anggur monyet terbaik. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Tenang saja, nak. Mati Anyang pertama-tama menghabiskan anggurnya, lalu menatap Long Chen dan berkata, Lumayan, nak. Kau masih sangat muda, tetapi kau sudah mencapai tingkatan seperti itu. Kau jauh lebih kuat daripada anak-anak itu. Lagi pula, kamu berani datang ke alam bela diri langit sendirian, dan kamu bahkan pergi ke alam dan bumi. Orang lain mungkin menganggapmu gegabuh, tetapi saudara mau menganggapmu pemberani. Kamu pria sejati. Mati Anyang ini berterus terang, dan Long Chen sangat menyukainya. Daging ini dipanggang dengan baik. Aku melihat anak itu memanggangnya dengan baik, itu sebabnya aku berani memberikannya kepadamu. Tapi melihat mata anak itu, ku rasa dia ingin memberimu pelajaran. Mati Anyang melihat ke arah sekelompok anak laki-laki dan perempuan dan berkata kepada Long Chen dengan senyum acuh tak acuh. Misiku kali ini benar-benar menyebalkan. Long Chen, jika kau benar-benar ingin melihat binatang iblis mistik tingkat keempat, mengapa kau tidak ikut denganku kali ini? Mati Anyang mengundang dengan sangat ramah. Long Chen awalnya tidak mau, tetapi sudah menjadi takdir mereka bertemu. Jarang sekali bertemu seseorang yang sesuai dengan keinginannya. Dia menganggup dan berkata, bagaimana mungkin aku menolak undangan baik saudara ma. Lagipula, aku belum cukup minum anggur saudara ma. Mati Anyang menepuk bahu Long Chen dengan keras dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar menarik. Aku menyukaimu. Di masa depan, jika kamu memiliki masalah, datanglah ke klan jin untuk menemuiku. Aku akan memastikan kamu makan dan minum dengan baik. Keduanya mengobrol sebentar. Anak laki-laki dan perempuan sudah selesai makan. Mati Anyang membawa Long Chen kembali, berkemas, dan hendak pergi bersama. Anak laki-laki dan perempuan itu semua menatap Long Chen dengan mata tidak bersahabat. Anak laki-laki yang daging panggangnya dicuri berkata dengan tidak senang, Tuan Ma, apakah dia ikut dengan kita? Ya, namanya Long Chen. Dia orang yang luar biasa. Mari kita berteman di perjalanan. Mati Anyang tersenyum. Tapi Guru Ma, bukankah ini pelatihan untuk empat jenius bintang klan jin kita? Mengapa ada orang-orang yang tidak berhubungan yang muncul? Ya, aku tidak ingin klan lain muncul dan menyeret klan jin kita ke bawah. Nak, kamu dari klan mana? Ditanya seperti ini, Mati Anyang menatap Long Chen dengan canggung. Long Chen tersenyum acuh tak acuh, saya dari klan hijau. Apa? Ada yang ingin Anda katakan? Klan hijau. Anak laki-laki itu mencibir dan berkata, klan hijau berada di peringkat kedua dari bawah di antara sembilan klan asing. Bagaimana bisa kau dibandingkan dengan klan jin ku, yang berada di peringkat pertama? Ejekan yang nyata dari kelompok anak laki-laki ini membuat matian yang merasa seperti telah kehilangan banyak muka. Awalnya dia tertawa, tetapi dalam sekejap, ekspresinya menjadi sangat dingin. Aura yang kuat meletus, menyebabkan kelompok anak laki-laki dan perempuan itu membeku, tidak berani bergerak. Tetua Agung telah mengatakan bahwa kali ini aku yang akan bertanggung jawab atas pelatihan. Jika kau keberatan, kembalilah dan beritahu Tetua Agung. Jika kau terus bicara omong kosong, aku, Mati Anyang, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Karena takut dengan Mati Anyang, anak-anak ini tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, cara mereka diam-diam menatap Long Chen sedikit menyeramkan. Kelompok itu kemudian melanjutkan perjalanannya. Long Chen, kau tidak akan merendahkan dirimu ke level bajingan ini, kan? Itu wajar saja. Long Chen tersenyum. Sebenarnya, dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang kecil ini. Long Chen dan Mati Anyang berjalan di depan. Dalam perjalanan, Long Chen tiba-tiba bertanya, Saudara Ma, apakah ada yang namanya peringkat di sembilan klan asing? Benda jelek ini, hanya orang bodoh seperti mereka yang peduli. Selama mereka berasal dari klan asing, mereka harus mendengarkan perintah klan dalam. Apa gunanya membandingkan tinggi kurcaci dan kurcaci? Mati Anyang tidak peduli. Sembilan klan asing. Memang, klan jin dan klan perak sedikit lebih kuat, tetapi mereka jelas tidak memiliki status seperti yang dipikirkan orang-orang kecil ini. Baru sekarang Long Chen mengerti sedikit. Momong-omong, nilai potensialmu seharusnya dinilai pada empat bintang, kan? Sebentar lagi, akan ada pertarungan seleksi untuk klan dalam. Apakah Anda sudah mendaftar? Mati Anyang bertanya tentang pertarungan seleksi. Long Chen menganggup dan berkata, dewasa klan saya telah mengirimkan nama saya, dan sedang menunggu penilaian. Mata Mati Anyang berbinar, lumayan, nak. Untuk bisa mendapat rekomendasi dari seorang sesepuh, kau harus menjadi jenius papan atas dari salah satu klan di klan hijau. Long Chen tersenyum, tetapi tidak menyangkalnya. Untuk pertarungan seleksi ini, ku dengar ada seorang jenius dari klan hijau bernama Chuyun Si yang secara langsung memperoleh tempat. Klan Jin kita juga punya seorang jenius yang secara langsung memperoleh tempat. Masih ada puluhan orang yang menunggu penilaian. Puluhan orang. Itu benar-benar mengerikan. Oh benar, seberapa kuatkah dia? Dia, dia benar-benar hebat. Dia sudah menjadi tokoh terkenal sejak muda, dan dikenal sebagai pangeran kecil klan Jin. Dia berusia 18 tahun sekarang, tetapi dia sudah berada di alam inti bumi awal. Dia jauh lebih kuat dariku. Dia diakui secara publik sebagai jenius kedua dari klan luar. Kedua, Long Chen terkejut. Lalu siapa yang pertama? Pertama, wajah Matianyang menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, Pertama, Huh, dia sudah menjadi legenda. Namanya Mo Xiaolang. 135. Mendengar nama ini, jantung Long Chen berdebar kencang, dan ekspresinya langsung berubah. Ada apa? Matianyang menatap Long Chen dengan ekspresi bingung. Sebelum ini, ketika Long Chen bertanya pada Gan Lin tentang Mo Xiaolang, Gan Lin tidak ingin dia tahu apapun tentang Mo Xiaolang. Tapi sekarang, dia akhirnya mendengar tentang Mo Xiaolang dari Matianyang. Kakak Ma, apakah kau menganggapku, Long Chen, sebagai saudaramu? Sambil mengangkat kepalanya, Long Chen menatap Matianyang dengan sepasang mata cerah. Melihat Long Chen tiba-tiba menjadi serius, ekspresi Matianyang juga menjadi gelap. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Meskipun kita belum lama bertemu, aku suka karaktermu, aku suka itu. Kita bisa dianggap sebagai saudara tiri. Jika kita bisa bertarung berdampingan lagi, kita akan menjadi saudara sejati. Seorang saudara tiri saja sudah lebih dari cukup. Sejujurnya, aku baru bergabung dengan keluarga Ling Wu kurang dari sebulan, dan aku ingin tahu lebih banyak tentang Mo Xiaolang. Kakak Ma, tolong beritahu aku. Matianyang terkejut. Ia berbalik dan melihat para elit kecil dari klan emas. Setelah itu, ia memberitahu Long Chen dengan nada serius, keluarga telah memerintahkan kita untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia. Namun, jika kau benar-benar ingin tahu, aku tidak keberatan mengambil risiko ini. Namun, Long Chen, aku ingin kau memberitahuku tentang hubunganmu dengannya terlebih dahulu. Sebenarnya, hubungan mereka tidak terlalu dalam. Singkatnya, Mo Xiaolang pernah membantu Long Chen sebelumnya. Long Chen menceritakan semuanya pada Matianyang. Matianyang menganggupkan kepalanya. Long Chen khawatir tentang Mo Xiaolang karena kebaikan Long Chen, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah pria yang menghargai persahabatan. Karena itu, Matianyang berkata dengan suara rendah, jangan beritahu siapapun tentang apa yang kukatakan padamu. Mo Xiaolang, bakatnya telah mencapai tingkat yang bahkan membuat para jenius dari klan dalam iri. Dia baru berusia 14 tahun, dan dia sudah berada di alam inti surgawi bawah. Tidakkah menurutmu itu menakutkan? Berusia 14 tahun, alam inti surgawi bawah. Pada dasarnya, dia bahkan lebih kuat daripada monster tua seperti Liu Yuan. Dia bahkan mendekati level 9 tetua tertinggi klan luar. Di kota Baiyang, Long Chen dianggap monster, tetapi di keluarga Lingwu, Mo Xiaolang adalah monster sesungguhnya. Saat Mo Xiaolang berusia 10 tahun, ia bergabung dengan klan Perak. Basis kultivasinya meningkat drastis, yang menyebabkan kehebohan. Jika bukan karena desakannya, ia pasti sudah bergabung dengan klan dalam sejak lama. Kalau tidak, saya tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Long Chen juga bingung. Dengan bakat Mo Xiaolang, mengapa dia tidak bergabung dengan klan dalam? Mengapa dia tidak bergabung dengan klan dalam? Matianyang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu yakin tentang ini. Tahukah Anda bahwa keluarga Lingwu memiliki 5 harta karun besar? Senjata ilahi. Long Chen belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. 5 senjata dewa besar, 4 di antaranya milik 4 klan dalam. Yaitu, Tombak Naga Biru, Bulu Iblis Burung Merah, Pedang Suci Harimau Putih, dan Kapak Dewa Suanwu. Yang terakhir dikendalikan oleh 9 klan luar, dan disebut Pedang Iblis Serigala Surgawi. Aku menduga bahwa Mo Xiaolang menginginkan Pedang Iblis Serigala Surgawi, itulah sebabnya dia tetap berada di klan luar. Dan dia benar-benar mendapatkannya. Yang paling menakutkan adalah, dia tidak hanya mendapatkan persetujuan dari Pedang Iblis Serigala Surgawi, dia bahkan mengolah keterampilan Iblis Serigala Surgawi, dan dia dapat mengendalikan Pedang Iblis Serigala Surgawi. Long Chen tidak tahu apa-apa tentang 5 senjata dewa besar. Namun, yang paling dikhawatirkannya bukanlah dirinya sendiri, melainkan keberadaan Mo Xiaolang. Kak Ma, apa yang terjadi padanya setelah itu? Matian Yang menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berkata, tentang itu. Ku dengar dia membunuh beberapa prajurit hebat dari klan dalam, termasuk beberapa jenius dari generasi muda. Itulah sebabnya dia dikurung di penjara setan bintang. Apa? Long Chen terkejut. Ia mengira Mo Xiaolang telah membelot dan melarikan diri. Ia tidak menyangka bahwa ia akan menjadi tawanan orang lain. Mo Xiaolang telah membantunya, jadi ketika Long Chen memikirkan bagaimana ia akan menjadi tawanan orang lain, ia langsung merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga tidak tahu. Itu yang ku dengar. Sepertinya tidak diumumkan siapa sebenarnya yang tewas. Namun, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bergabung dengan klan dalam. Sebagai orang luar, dia sebenarnya membunuh Eselon atas klan dalam. Bukankah itu pemberontakan? Nada bicara matian Yang sedikit menyesal ketika dia berbicara tentang Mo Xiaolang. Saudara Ma, di mana penjara setan bintang. Long Chen menenangkan dirinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Matian Yang berbalik dan berkata dengan serius, penjara setan bintang adalah tempat keluarga Ling Wu memenjarakan semua jenis penjahat. Tempat itu sangat berbahaya. Mengenai lokasinya, tempat itu tepat di tengah alam bela diri langit. Ada binatang buas tingkat mendalam tingkat tinggi yang menjaganya. Jadi, Long Chen, jika kamu ingin menyelamatkannya, aku sarankan kamu untuk berhenti sesegera mungkin. Meskipun kamu berbakat, kamu bahkan tidak dapat melewati wilayah Pil Bumi, apalagi wilayah Pil Surgawi dan penjara setan bintang. Di bagian terdalam dari wilayah Pil Surgawi, Long Chen merasa sedih. Matian Yang menepuk bahu Long Chen dan berkata dengan penuh emosi, keluarga Ling Wu sangat rumit. Kami hanya dua orang yang tidak penting. Kami hanya dua semut di mata klan yang begitu ketat. Jika kau ingin melakukan sesuatu untuk membuat semua orang tahu tentang keberadaanmu, setidaknya tunggu sampai kau tumbuh menjadi seekor singa. Mendengar kata-kata Matian Yang, Long Chen menekan keinginannya untuk menyelamatkan Mo Xiaolang hingga kelubuk hatinya. Berbicara tentang Mo Xiaolang, suasana hati Long Chen menjadi jauh lebih berat. Matian Yang tidak mengganggunya lagi. Dia memperlambat langkahnya dan berkata kepada anak laki-laki dan perempuan muda yang menunjuk ke arah mereka, Bajingan kecil, kita hampir sampai di wilayah Pil Bumi. Mulai sekarang, kalian sebaiknya sangat berhati-hati. Jika ada yang mati, jangan salahkan aku, Matian Yang. Mendengar bahwa mereka hampir sampai di wilayah Pil Bumi, para pemuda dan pemudi menggigil dan melihat sekeliling dengan gugup. Demi melindungi mereka, Matian Yang dan Long Chen pun ikut bergabung. Melihat Long Chen sudah tenang, salah satu anak muda bergumam, apakah menurutmu kau bisa mendapatkan perlindungan kami dengan masuk ke tempat kami? Betapa naifnya. Ketika Long Chen mendengar ini, dia menepisnya sambil tertawa. Tetaplah bersama mereka. Nanti, aku khawatir aku juga akan berjuang dan tidak akan bisa menjagamu. Jangan berlarian. Matian Yang mengatur agar Long Chen tinggal di sana. Namun, begitu Long Chen mendekat, anak-anak muda itu menghindarinya dan berkumpul dalam satu kelompok. Mereka memandang Long Chen dengan ekspresi tidak bersahabat, seolah-olah Long Chen mengeluarkan bau busuk. Sialan, bajingan kecil ini. Matian Yang hampir kehilangan kesabarannya, tetapi Long Chen menghentikannya dan berkata, Saudara Ma, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku berjanji bahwa bahkan tanpa mereka, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Matian Yang mengangguk. Menurutnya, Long Chen direkomendasikan oleh salah satu anggota pendiri, jadi dia lebih kuat dari para elit muda ini. Dia hanya tahu cara menyanjung. Sungguh pengecut. Anak ini menyanjung guru Ma. Mungkin dia menginginkan jiwa binatang dan inti iblis. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Long Chen tidak peduli dengan mereka dan berjalan di belakang. Jika bukan karena matian Yang, Long Chen tidak akan mau repot-repot berjalan bersama mereka. Dari matian Yang, dia mendapat informasi tentang Mosia Olang. Ini membuktikan bahwa pilihannya sebelumnya benar. Jika informasi yang kuberikan benar, ada beruang iblis ganas peringkat empat peringkat mistik di gua tak jauh dari sini. Orang ini memiliki temperamen buruk dan sangat kuat. Bahkan seorang prajurit yang baru saja memasuki alam inti bumi akan kesulitan menghadapinya. Tapi, aku pengecualian. Mendengar nama, Giant Demon Grizzly Bear, anak laki-laki dan perempuan semua terdiam karena takut. Salah satu dari mereka berkata, Master Ma, apakah target latihan kita adalah Giant Demon Grizzly Bear? Matian Yang berbalik dan berkata dengan tidak sabar, Nak, kamu sudah menanyakan pertanyaan ini lebih dari 10 kali. Apakah kamu takut? Kalau kamu takut, pulanglah sekarang. Kami hanya memintamu untuk menonton, bukan untuk melawan. Takut pada ibumu. Oleh karena itu, anak itu mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara lagi. Informasi tersebut menunjukkan bahwa memang ada beruang iblis kejam. Itulah sebabnya mereka secara khusus meminta saya, seorang prajurit inti bumi tipe kecepatan, untuk memimpin mereka. Saya telah membunuh tiga beruang iblis kejam sebelumnya, jadi saya sangat berpengalaman. Makhluk-makhluk kecil ini adalah harta karun mereka. Saya harap tidak terjadi apa-apa pada mereka. Matianyang mengatur agar orang-orang ini berada di tempat yang lebih tersembunyi di mana mereka dapat mengamati pertempuran secara langsung. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Longchen dengan matanya sebelum berjalan menuju gua dengan santai. Ini adalah sungai pegunungan yang terpencil. Di seberangnya terdapat kolam hijau tua yang dalam. Di samping kolam yang dalam itu terdapat sebuah gua yang ditutupi lumut. Akan tetapi, terlihat bahwa lumut itu telah diinjak-injak. Ada juga banyak bekas cakaran besar di bebatuan di sepanjang tepian. Itu sangat mengejutkan. Melihat ketinggian gua itu, sepertinya beruang iblis kejam itu tidak kecil. Longchen menghitung dalam benaknya. Saat memasuki sarang beruang iblis kejam, ekspresi matianyang menjadi serius. Ia mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya jauh ke dalam gua. Beruang kecil bodoh, cepatlah keluar dan temui kakek mamu. Suara matianyang yang memekakkan telinga terdengar hingga ke dalam gua. Dengan tambahan batu itu, tidak butuh waktu lama bagi auman beruang untuk bergema di dalam gua, menyebabkan seluruh gua berguncang. Apa? Ekspresi matianyang berubah. Ekspresi longchen dan yang lainnya juga berubah. Ini karena mereka bisa mendengar bahwa raungan binatang buas di dalam memiliki dua nada yang sama sekali berbeda. Ada dua binatang iblis. Untuk bisa tinggal di gua yang sama dengan beruang iblis ganas, binatang iblis ini harus berada pada tingkat mistik keempat. Berpikir sampai di titik ini, ekspresi matianyang berubah. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Saat ini, dia hanya sempat mengucapkan kata, melarikan diri, kepada orang banyak. Dari dalam gua, dua binatang iblis yang menutupi langit menerkam keluar, menyebabkan tanah berguncang. Longchen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa meskipun makhluk itu merangkak, tingginya masih 4 meter. Dia sedikit takut. Dua binatang iblis yang keluar adalah beruang grizzly iblis raksasa. Tubuh mereka ditutupi bulu hitam pekat yang panjang, dan otot mereka setebal dan sekeras besi. Taring mereka seperti bor baja, dan mata mereka dipenuhi cahaya haus darah. Kedua beruang raksasa itu meraung marah. Jelas bahwa mereka sangat marah dengan gangguan matianyang. Raungan mereka memekakan telinga, dan salah satu gadis itu begitu takut hingga dia mulai menangis. Melihat kedua beruang iblis kejam itu begitu marah, Longchen sedikit tertekan. Melihat selangkangan mereka, dia langsung mengerti. Saya masih merasa murung. Mengapa seekor beruang grizzly iblis raksasa berubah menjadi dua? Ternyata salah satu dari mereka merayu kekasihnya dan bekerja keras untuk bereproduksi di dalam gua. Saudara mah benar-benar mengganggu mereka. Hasilnya, dapat dibayangkan. 136. Kenyataannya memang seperti itu. Informasi dari keluarga lingwu menyebutkan bahwa hanya akan ada satu beruang grizzly setan raksasa di sini. Namun, keluarga lingwu sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lajang dan berusaha keras untuk bereproduksi. Jadi, matianyang mengalami tragedi kali ini. Beruang grizzly iblis merupakan eksistensi puncak di antara binatang iblis pangkat mistik tingkat keempat dalam hal kekuatan dan daya serang. Matianyang berlatih teknik gerakan tingkat menengah tingkat mistik. Berurusan dengan satu beruang grizzly iblis memang mudah. Namun jika ada dua, itu akan berada di luar kemampuannya. Kedua beruang grizzly iblis ini, satu jantan dan satu betina, berukuran hampir sama. Begitu mereka keluar dari gua, mereka menerkam ke arah matianyang. Matianyang hanya sempat membiarkan yang lain melarikan diri terlebih dahulu. Beruang grizzly iblis sudah berada di sampingnya. Lengan beruangnya yang tebal yang bahkan lebih besar dari tubuhnya mencengkeram pinggangnya. Jika dia dicengkeram, pinggang ramping matianyang pasti akan terkoyak menjadi dua. Matianyang membiarkan para pemuda klanjin melarikan diri terlebih dahulu. Selama mereka melarikan diri, kecepatan beruang grizzly iblis tidak akan mampu mengejar matianyang. Matianyang juga akan mampu melarikan diri. Namun masalahnya adalah tekad para pemuda ini terlalu lemah. Beruang grizzly iblis tampak sangat menakutkan. Jadi ketika suara matianyang dipenuhi dengan kepanikan, kebanyakan dari mereka ketakutan setengah mati. Seorang gadis adalah yang pertama menangis. Yang lainnya juga sangat takut hingga kaki mereka gemetar. Hanya beberapa dari mereka yang cukup patuh untuk melarikan diri. Dengan suara sekeras itu, bagaimana mungkin pendengaran beruang grizzly iblis tidak dapat mendengarnya. Ini adalah wilayah mereka. Kesenangan mereka terganggu. Sepertinya jika mereka tidak menghancurkan matianyang menjadi daging cincang, mereka tidak akan bisa meredakan amarah mereka. Ketika mereka melihat masih ada orang di samping, dan mereka semua relatif lemah, salah satu beruang grizzly iblis terengah-engah. Sambil meraung, ia menyerbu ke arah Longchen. Dalam sekejap mata, ia sudah ada di depan semua orang. Saat ini, masih ada beberapa orang yang belum mulai melarikan diri. Tidak. Matianyang meraung dan melepaskan diri dari kendali lawannya. Ia melesat dengan kecepatan maksimal dan mengejar si beruang grizzly iblis. Namun karena ia tertahan beberapa saat, ia sudah kehilangan waktu. Bahkan jika ia tiba, tanah mungkin akan tertutup mayat. Mengandalkan kekuatan beruang grizzly iblis raksasa ini, selama para pemuda dan pemudi ini menderita satu pukulan saja, sama sekali tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Melihat mereka tak dapat melarikan diri lagi, mata matianyang hampir terbelalak saat dia meraung, berhenti lari, serang. Selama seseorang berdiri dan menghalangi salah satu serangan, matianyang akan dapat menyerbu. Meskipun matianyang tidak memiliki perasaan apapun terhadap anak-anak ini, mereka semua memiliki status tertentu. Mereka tumbuh di luar keluarga lingwu dan orang tua mereka setidaknya adalah diaken. Jika orang-orang ini pergi, bukan hanya kekuatan masa depan klan Jin akan sangat berkurang, matianyang juga akan kehilangan nyawanya. Selama mereka bisa menangkis satu serangan, matianyang akan bisa tiba tepat waktu. Namun yang membuat matianyang terdiam adalah semua prajurit late mortal core yang memiliki kemampuan menangkis satu serangan dari Grizzly Demon Bear langsung lari terbirit-birit saat melihat betapa mengerikannya serangan itu. Mereka yang tertinggal adalah yang terlemah. Asalkan troll violin Bear datang, cukup satu tamparan saja dan ia akan mampu menghancurkan makhluk-makhluk kecil ini menjadi daging cincang. Memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, hati matianyang hancur. Dia mengerahkan seluruh potensinya, mencoba meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Melihat bayangan beruang raksasa itu, beruang itu hampir berada di atas kepala mereka, dan bau darah yang pekat sudah tercium di hidung mereka. Beberapa mata jenius yang tersisa hampir jatuh dari rongganya. Tubuh mereka gemetar, dan mereka jatuh ke tanah dengan lemah. Tidak ada cara bagi mereka untuk menyerang. Saya hancur, kita semua hancur. Petik 2 Melihat pemandangan ini, matianyang telah kehilangan semua harapan. Tepat saat semua orang putus asa, tiba-tiba ada sosok yang menabrak beruang grizzly iblis raksasa. Beruang grizzly iblis raksasa itu terdorong mundur beberapa langkah. Sosok itu juga mundur lebih dari 10 meter sebelum menstabilkan langkahnya. Chen Panjang Melihat Long Chen telah menghalangi grizzly di menbear, matianyang yang putus asa tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah melupakan Long Chen sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat terakhir, Long Chen lah yang akan menyelamatkan anak-anak ini. Mengapa dia tidak terluka? Meskipun wajah Long Chen tertutup tanah, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa dia tidak terluka. Bahkan, dapat dikatakan bahwa dia dalam kondisi sempurna. Namun, Long Chen mengutuk dalam hatinya. Binatang sialan, aku tidak sebanding dengannya tanpa transformasi jiwa nagaku. Menggunakan tanda naga taek suan hanya akan membuatnya mundur beberapa langkah. Langkah kaki beruang iblis grizzly itu lebih dari 10 meter jauhnya. Pada saat ini, matianyang akhirnya punya waktu untuk berdiri di depan kedua beruang iblis grizzly, juga di depan Long Chen. Orang-orang kecil itu awalnya sudah siap untuk mati, tetapi ketika Long Chen yang menyelamatkan mereka di saat-saat terakhir, mereka semua tercengang, dan wajah mereka langsung memerah ketika mereka teringat bagaimana mereka memandang rendah dan mengejek Long Chen sebelumnya. Dengan matianyang dan Long Chen berdiri di depan mereka, mereka akhirnya pulih dari rasa takut mereka dan melarikan diri dengan cepat. Mereka bersembunyi jauh dan berkumpul kembali dengan yang lain yang telah melarikan diri sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kalian baru saja akan dibunuh? Mereka yang telah melarikan diri sebelumnya tidak melihat serangan Long Chen. Itu orang dari klan hijau, dia menyelamatkan kita. Tidak mungkin, dia hanya seorang prajurit inti fana, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi beruang iblis grizzly peringkat 4 mistik. Kurasa aku juga melihatnya, tapi kurasa beruang iblis berbulu tidak sekuat itu. Bro Bey, Bro Dong, kalian berdua adalah pejuang inti mortal akhir, kalian bisa menghadapinya juga. Jangan biarkan bocah klan hijau itu mencuri perhatian. Mendengar apa yang dikatakan salah satu gadis, dua pria yang lebih tinggi langsung bersemangat. Namun, ketika mereka melihat tubuh grizzly di menbear yang mengerikan, mereka langsung melambaikan tangan dan berkata, karena anak itu ingin pamer, mari kita beri dia kesempatan ini. Kita, klan emas, adalah klan besar, kita harus memiliki semangat klan besar. Wah, Bro Dong, masuk akal sekali ucapanmu. Beberapa dari mereka mulai menyanjung Bro Bey. Mereka tidak tahu betapa memalukan bagi mereka untuk melarikan diri sekarang. Di sisi lain, Mati Anyang akhirnya menghentikan beruang grizzly demon. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Long Chen, tidak mungkin baginya untuk menghadapi dua beruang grizzly demon pada saat yang sama. Oleh karena itu, dia segera berkata, Long Chen, bantulah aku dan bawa bajingan-bajingan itu ke alam inti fana. Aku akan menyingkirkan kedua binatang buas ini dan bertemu dengan kalian. Dia mengira Long Chen akan mendengarkannya dan segera pergi, tetapi dia tidak menyangka Long Chen tidak akan bergerak sama sekali. Dia berkata dengan tenang, Bro Ma, jika kamu tidak datang ke sini untuk melihat binatang iblis peringkat empat mistik, kurasa beruang iblis grizzly milikmu dapat dijual dengan harga tinggi. Long Chen yang awalnya dapat diandalkan tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak dapat diandalkan. Mati Anyang tercengang. Pada saat ini, serangan grizzly demon bear datang sekali lagi. Cepat, Long Chen. Aku tidak bisa bertahan lama. Saat dia berkata demikian, dia melihat sisik-sisik merah halus dan duri-duri tulang tajam perlahan-lahan muncul dari tubuh Long Chen. Dalam sekejap, sisik-sisik itu menutupi seluruh tubuh Long Chen, mengubah penampilannya. Penampilan ini sangat keren. Kamu seorang prajurit binatang. Mati Anyang terkejut. Mari kita berlomba untuk melihat siapa yang bisa membunuh lawan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Long Chen menyeringai padanya dan berkata, Mati Anyang bingung. Setelah melihat perlengkapan Long Chen yang menarik perhatian, anak laki-laki dan perempuan muda itu juga tercengang. Salah satu mata gadis muda itu tiba-tiba berbinar. Dia memegang dagunya dan memuji, tampan sekali. Tampan sekali pantatku. Sisik-sisik ini akan hancur total jika beruang iblis grizzly memukulnya sekali. Pemuda yang dipanggil Brobe itu berkata dengan percaya diri. Dia adalah biswarior, yang berarti dia tidak dalam kondisi terkuatnya saat ini. Brobe, apakah menurutmu dia lebih kuat darimu? Pemuda bernama Brobe itu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia luar biasa dan dianggap sebagai jenius teratas dalam keluarga lingmu, menurutku dia masih lebih lemah dariku. Saat dia berkata demikian, Long Chen dan Matianyang sudah mulai bertarung satu sama lain. Saat Long Chen berkata demikian, sebelum Matianyang sempat bereaksi, Long Chen sudah menyerbu ke depan dan bertabrakan langsung dengan beruang iblis grizzly. Segel Naga Taik Suan Bayangan naga berwarna merah darah menghantam lengan tebal beruang iblis berang-berang. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, beruang iblis berang-berang meraum dan mundur. Sudah ada bekas luka dari segel Naga Taik Suan di lengannya. Lebih marah sekarang. Long Chen mencibir. Dia menggunakan Dragon Nine Heaven's Roaming Steps dan dengan cepat berputar di belakang grizzly di Menbear. Pada saat ini, tubuh grizzly di Menbear meledak dengan energi yang mengerikan. Dalam hal kekuatan serangan murni, itu sudah jauh lebih tinggi daripada prajurit inti bumi biasa. Hasilnya, beruang iblis grizzly berhasil dipancing pergi sepenuhnya oleh Long Chen. Dia berlatih jurus Jelajah Naga Sembilan Surga. Ku rasa dia masih bisa bertarung dengan beruang iblis berbulu untuk sementara waktu. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk menghabisi beruang iblis berbulu ini dan pergi membantunya. Setelah mengambil keputusan, mati Anyang dan grizzly di Menbear mulai bertarung. Melihat kedua pertarungan ini, anak laki-laki dan perempuan lainnya membuka mata lebar-lebar. Adegan ini mirip dengan rencana awal mereka, tetapi ada Long Chen tambahan dan seekor beruang. Kenapa aku merasa pertarungan anak klan hijau semakin seru? Gumam gadis-gadis muda itu. Meskipun mereka tidak tahu berapa lama Long Chen bisa bertahan, setidaknya mereka tidak membencinya lagi. Sebaliknya, mereka bersyukur. Jika bukan karena Long Chen, beberapa dari mereka pasti sudah mati sekarang. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka sebenarnya menertawakan Long Chen, rasanya seperti mereka telah ditampar di wajah. Long Chen memang lebih terampil dalam menghadapi grizzly di Menbear. Kekuatan beruang grizzly di Men ini luar biasa. Aku telah mengembangkan tubuh pertempuran api petir, jadi aku bisa melawanmu secara langsung. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. 137. Petir berwarna merah darah menyambar tubuh Long Chen. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat api berwarna merah darah di permukaannya. Setelah menyatu dengan kristal api petir, kekuatan petir dan api terus-menerus menguatkan tubuhnya dan bahkan menyatu dengan energi sejatinya. Setelah menyatu dengan 25 kristal api petir, kekuatan Long Chen telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan di antara teknik penempaan tubuh tingkat menengah, teknik itu masih dianggap sangat kuat. Mengandalkan tubuh pertempuran api guntur yang kuat ini, Long Chen dan beruang grizzly iblis memulai pertempuran yang mengejutkan. Di pihak matian yang, ia menggunakan gerak kakinya yang luar biasa untuk menghindari si beruang grizzly iblis dan kemudian mencari kesempatan untuk menyerang. Namun, Long Chen berbeda. Ia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk melawan si beruang grizzly iblis. Jika orang luar mendengar bahwa dia sedang bertarung dengan si beruang grizzly iblis, mereka pasti akan berpikir bahwa Long Chen gila. Namun, baik matian yang maupun yang lainnya, mereka semua tahu bahwa Long Chen tidak gila. Pada saat ini, dia tidak hanya tidak kalah dalam pertarungannya dengan si beruang grizzly iblis, tetapi dia juga telah menyebabkan si beruang grizzly iblis mengeluarkan serangkaian raungan mengerikan yang mengguncang pepohonan di sekitarnya. Kedua pemuda yang sesumbar itu tidak berani berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, pertarungan antara Long Chen dan si beruang grizzly iblis terlalu mengerikan. Jika salah satu dari mereka ditempatkan di posisi Long Chen, mereka mungkin akan berubah menjadi daging cincang hanya dalam beberapa gerakan. Ayo! Beberapa pemuda bersorak dalam hati. Posisi Long Chen di hati mereka terus meningkat. Melihat penampilan Long Chen saat ini, dia tidak jauh lebih lemah dari Matianyang. Bahkan, dia mungkin lebih santai dari Matianyang. Matianyang melirik Long Chen dari sudut matanya dan sangat terkejut. Hari ini, aku, Matianyang, bertemu dengan dua beruang grizzly iblis. Aku benar-benar tidak beruntung. Namun, aku juga berteman dengan Long Chen. Keberuntunganku telah menekan nasib burukku. Secara keseluruhan, aku masih mendapat untung. Hatinya yang awalnya tegang akhirnya tenang dan dia fokus menghadapi lawannya. Bertarung dengan binatang buas ini sungguh mengasihkan, tapi aku tidak boleh kalah dari kakak ma. Setelah bertarung dengan beruang grizzly troll selama beberapa waktu, Long Chen kehilangan minat untuk melawannya hingga beruang itu dipenuhi bekas luka. Pada saat ini, dia tiba-tiba mundur. Beruang grizzly iblis raksasa mengira dia mencoba melarikan diri dan segera mengeluarkan raungan yang lebih keras. Tanpa diduga, saat Long Chen mundur beberapa langkah, energi sejati di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dengan raungan yang meledak-ledak, dia mengayunkan tinjunya yang mengguncang langit dan bumi. Tinju iblis yang membakar langit, iblis yang menembus bumi. Tinju itu bagaikan matahari hitam yang menghantam grizzly devil grizzly. Darah segar menyembur ke seluruh langit. Para pemuda dan pemudi menjerit histeris saat mereka berhamburan. Saat itulah grizzly trollBR jatuh ke tanah. Namun, ketika semua orang menoleh dengan ketakutan, mereka menemukan bahwa perut beruang grizzly troll itu berlubang besar. organ-organ dalamnya telah hancur oleh satu gerakan Longchen, dan beruang Grisly Troll yang awalnya menakutkan itu kini telah mati total. Longchen bergegas mendekat, dan dengan lambayan tangannya, dia meletakkan mayat beruang iblis raksasa ke dalam karung kosmosnya. Dia sangat riang. Anak-anak laki-laki dan perempuan muda menatapnya dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Apa? Beraninya kau berniat mengambil rampasan perangku? kata Longchen dengan ekspresi garang. Kami tidak berani, kami tidak berani. Mereka cepat-cepat mundur beberapa langkah. Saat mereka berbicara, bahkan kaki mereka gemetar. Terutama bagi Brobei dan Brodong. Mereka telah membual, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Longchen setidaknya 10 kali lebih kuat dari mereka. Mereka tidak tahu di mana harus menyembunyikan wajah mereka. Itu bagus. Longchen tersenyum tipis, lalu menuju medan perang Mati Anyang. Pada saat ini, Mati Anyang dan Grisly Troll Bear lainnya telah melihat bahwa Longchen telah menang. Hati Mati Anyang dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun Grisly Troll Bear, ia melihat bahwa wanita yang menungganginya kini telah mati, dan mayatnya telah dibawa pergi. Tiba-tiba, ia meledak dengan kemarahan yang lebih besar. Binatang ini gila. Mati Anyang tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Kakak Ma, aku menang taruhan ini. Kalau kamu punya anggur yang bagus, jangan sembunyikan nanti. Kalau tidak, aku akan memandang rendah kamu. Saat Mati Anyang bertarung, Longchen menggoda dari samping. Mati Anyang langsung memasang ekspresi getir di wajahnya. Sebelumnya, dia memperlakukan Longchen sebagai junior. Jika Longchen meminta sesuatu, dia tentu saja bisa menolaknya. Sekarang Longchen sudah dekat dengannya, dan kekuatan Longchen setingkat dengannya, Mati Anyang tahu bahwa harta karunnya yang tersembunyi mungkin akan diambil oleh Longchen. Dia hanya bisa melampiaskan kekesalannya di dalam hatinya pada Grisly Troll Bear. Mati Anyang jago dalam hal kecepatan dan serangan diam-diam. Dia selalu menjadi musuh bebuyutan Grisly Troll Bear. Menghadapi Grisly Troll Bear sendirian masih sangat mudah baginya, terutama karena Grisly Troll Bear sudah kehilangan akal sehatnya. Jadi, setelah 15 menit berikutnya, hanya ada mayat yang tertinggal di bawah kaki Mati Anyang. Bajingan sialan, beraninya kau menggodaku saat ini. Kau hampir membunuhku. Mati Anyang menendang beruang Grisly Iblis Raksasa beberapa kali dengan kejam sebelum bersiap untuk mengumpulkan mayat beruang Grisly Iblis Raksasa. Dia ingin seperti Longchen dan memasukkan mayat beruang Grisly Iblis Raksasa ke dalam tas semestanya, tetapi Longchen tiba-tiba bertanya. Saudara Ma, selain inti binatang dan jiwa binatang, apakah Anda punya kegunaan lain untuk beruang Grisly Troll ini? Tidak perlu. Daging, tulang, bulu, dan kulitnya tidak bisa dijual dengan harga mahal, kata Mati Anyang langsung. Kalau begitu berikanlah padaku, aku butuh itu. Mati Anyang menganggupkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan Longchen, dia tidak bertanya. Dia segera memurnikan jiwa binatang buas dan mengambil inti binatang buas. Baru kemudian Longchen menyingkirkan mayat beruang Grisly Troll. Beruang Grisly Troll ini memiliki lebih banyak darah daripada binatang iblis pemakan hati. Dua binatang mistik tingkat keempat seharusnya cukup bagiku untuk sedikit meningkatkan kemampuanku. Semakin tinggi wilayahnya, semakin banyak energi sejati yang dibutuhkannya. Meskipun Longchen hanya berada di alam inti mortal akhir, jika dia ingin menerobos ke alam inti bumi, seekor binatang mistik tingkat keempat masih belum cukup. Dua beruang Grisly Troll ini hanya cukup untuk mengisi perutnya. Aku ingin tahu berapa banyak binatang iblis kuat yang akan kubutuhkan saat aku menerobos ke alam inti surgawi, atau bahkan lebih tinggi lagi. Setelah Matianyang dan Longchen berhadapan dengan dua binatang iblis itu, anak-anak laki-laki dan perempuan muda itu akhirnya berani berjalan menghampiri mereka. Saat ini, mereka tidak berani menatap Longchen secara langsung. Paling-paling, mereka hanya akan meliriknya sekilas lalu segera memalingkan muka. Wajah mereka dipenuhi rasa malu. Setelah melewati krisis ini, mari kita semua berteman. Ayo, ini saudaramu Long, mari kita dengarkan dia. Matianyang juga orang yang tidak bisa diam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang penghinaan yang ditunjukkan anak laki-laki dan perempuan muda ini terhadap Longchen? Sekarang, Longchen telah menamparkan wajah mereka dengan keras, dan ini merupakan kesempatan yang sempurna baginya untuk menambah penghinaan atas cedera yang mereka alami. Bajingan-bajingan ini, kalau aku tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan tahu tempat mereka. Matianyang berpikir dalam hati. Karena Matianyang telah berbicara, meskipun mereka tidak mau, mereka masih ragu-ragu dan memanggilnya saudara Long beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya Longchen dipanggil seperti ini, dan dia langsung merasa seperti bos mereka. Setelah berurusan dengan Grizzly Trollbears, pelatihan akhirnya berakhir, dan Matianyang harus kembali. Longchen menganggupkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melihat ke arah yang tidak jauh dan berkata, mengapa kamu menyelinap? Mengapa kamu belum keluar? Matianyang dan yang lainnya terkejut, mereka tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Longchen. Namun, ketika mereka melihat dua pria berjalan turun dari sebuah batu tidak jauh dari sana, mereka menyadari bahwa seseorang telah mengawasi mereka selama ini. Kedua pria itu adalah Liu Ling dan Paman Yan. Ketika Longchen dan Grizzly Trollbears bertarung, mereka membuat keributan besar. Keduanya tidak jauh, jadi mereka bergegas dan kebetulan melihat Longchen menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan mengalahkan Grizzly Trollbears. Liu Ling awalnya berencana untuk membiarkan Paman Yan memberi pelajaran kepada Longchen di alam bela diri surga, atau bahkan membunuhnya agar dia bisa membersihkan namanya. Namun, adegan pertarungan Longchen dan Grizzly Trollbears bagaikan gelombang pasang yang menghantam hatinya. Dalam perjalanan, Paman Yan berkata dengan putus asa, Ling Er, Longchen ini dapat melawan Grizzly Trollbears dengan mudah, tapi aku rasa Paman Yan mu bukanlah tandingannya. Karena Paman Yan pun berkata demikian, Liu Ling benar-benar merasa sedikit tidak berdaya melawan Longchen. Namun, ketika ia teringat bahwa Feng Wu Tian sekarang berada di alam inti bumi, dan merupakan ahli alam inti bumi dari klan dalam, ia pun kembali percaya diri. Paman Yan tidak bisa mengalahkanmu, tetapi kakak Feng Wu Tian pasti akan memberimu pelajaran. Hari ini, saat kita meninggalkan alam bela diri surga, aku akan mencarinya. Liu Ling berpikir dalam hati ketika dia dipanggil oleh Longchen. Kau memata-matai kami secara diam-diam, lalu kenapa? Apakah kau ingin mencuri rampasan perangku? Longchen berkata dengan kasar tanpa sedikitpun kesantunan. Binatang iblis tingkat empat tingkat mendalam, aku tidak menyukainya. Ketika Liu Ling melihat tatapan mata Longchen yang berapi-api, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Lalu apa yang kamu suka? Apakah itu kakak laki-lakiku, ma? Kakak ma adalah pria yang berpenampilan menarik, dia tidak akan menyukai orang aneh jelek sepertimu. Sebaiknya kau menyerah saja pada ide ini. Kakak ma, ayo pergi, jangan sampai kau terjerat oleh orang aneh jelek ini. Longchen mencibir, menarik mati Anyang, berbalik dan pergi. Ketika para pemuda dari klan emas melihat Liu Ling yang hendak meledak amarahnya, mereka saling memandang dengan cemas, tetapi pada akhirnya, mereka tetap pergi. Longchen, Kamu yang jelek. Bajingan, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Liu Ling sangat marah hingga menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan keluhan yang tak ada habisnya. Paman Yan, saya ingin mencari kakak Utian. Saya harus menemukannya. Di sisi Longchen, setelah berjalan beberapa saat, matian Yang menepuk kepalanya dan memarahi sambil tersenyum, anak baik, tidak apa-apa jika kamu ingin menjemput seorang gadis, tetapi kamu bahkan membawa kakak laki-lakimu ma keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri. Omong kosong, aku tidak akan menjemputnya. Lupakan saja, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku menyuruhmu, ayo minum. Apakah tamu? Aku lebih tahu tentang wanita daripada kamu. Pernahkah kamu mendengar bahwa memukul adalah cinta, dan memarahi adalah cinta? Kalian memukul dan memarahi, bukankah itu cinta? Longchen tersenyum dan tidak menyangkalnya. Orang yang memukul, memarahi dan menertawakannya adalah Lingqi. 138. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada matian Yang, Longchen berjalan menuju pavilion Yibao. Hei, apakah kamu yakin tidak menginginkan jiwa binatang naga iblis Valet Rain? Kamu dapat menukarnya dengan banyak batu giyok dewa. Lingqi berkata dengan ragu-ragu. Bos, Anda sudah bertanya berkali-kali. Saya ingin rumput jiwa terlebih dahulu. Mengenai jiwa binatang, dengan alam saya saat ini, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk mendapatkan 500 poin kontribusi lagi, bukan? Lingqi mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Sebenarnya, dia tahu bahwa Longchen adalah tipe orang yang tidak memiliki rasa aman. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Lingqi, jadi dia akan melindungi Lingqi sesegera mungkin. Dengan begitu, dia akan dapat melakukan hal-hal lain dengan tenang. Hal ini menyentuh hatinya. Setelah memasuki pavilion Yibao, Longchen menemukan keindahan dari terakhir kali. Adik kecil, mengapa kamu ada di sini lagi? Anda ingin buah konsep siroh? Dia memiliki kesan yang mendalam tentang pemuda ini yang hanya menginginkan buah konsep siroh. Apakah kau percaya kalau kali ini aku akan mengambil soul grass? Kamu punya 300 poin kontribusi. Si cantik membuka mulutnya karena terkejut. Tidak, Longchen berkata dengan percaya diri. Bajingan kecil. Si cantik terkekeh dan melambaikan tangannya. Jangan bercanda dengan adikmu. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja dengan cepat. Tunggu aku. Aku akan bilang aku tidak memilikinya, tapi aku akan segera memilikinya. Longchen segera melarikan diri. Anggota staff yang cantik itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, si kecil ini tampaknya memiliki banyak rahasia. Sesampainya di tempat di mana jiwa binatang dikumpulkan, Longchen mempersembahkan jiwa binatang beruang iblis dan inti binatang. Beruang iblis kelas mistik tingkat 4. Orang di dalam sedikit terkejut. Dia bisa melihat bahwa orang itu adalah Longchen. Siapa yang memberikan ini kepadamu? Aku mempelajarinya di alam bela diri langit. Longchen berkata sambil tertawa. Jika mereka bisa mengambilnya, semua orang akan menjadi kaya. Jadi, tentu saja, orang itu tidak mempercayainya. Karena Longchen tidak ingin mengatakannya, dia tidak bertanya. Dia langsung mengambil inti binatang buas dan jiwa binatang buas dari beruang iblis raksasa yang kejam dan berkata, menurut daftar harga, kamu seharusnya mendapatkan 400 poin kontribusi. Berikan aku piring biokmu. Longchen menyerahkan token identitasnya kepadanya. Sesaat kemudian, jumlah poin kontribusi berubah menjadi 641. Saya menghabiskan 300 poin kontribusi untuk membeli soul grass. Sisa 341 poin kontribusi tidak cukup untuk ditukar dengan jiwa binatang Valet Rain. Longchen sedikit tertekan. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar ingin mendapatkan jiwa binatang dari naga iblis Valet Rain, dia harus pergi ke alam bela diri langit lagi. Kali ini, perjalanan ke alam bela diri langit sebenarnya sangat lancar. Dia tidak hanya mendapatkan 400 poin kontribusi, dia juga berteman dengan Matianyang dan mendapat berita tentang Mosya Olang. Kembali ke area ramuan spiritual, Longchen menunjukkan token gioknya kepada wanita cantik itu. Wanita cantik itu langsung terkejut. 641 poin kontribusi. Apa yang baru saja kamu jual? Inti binatang dan jiwa binatang beruang grizzly iblis raksasa. Apakah kau percaya padaku? Longchen terkekeh. Beruang grizzly setan raksasa. Itu adalah binatang mistik tingkat 4. Akan aneh jika aku mempercayaimu. Aku pikir kamu telah berada di alam bela diri langit selama ini dan telah membunuh banyak binatang buas tingkat mistik 3. Benarkan. Kau benar. Aku ingin soul grass. Bisakah kau mendapatkannya untukku? Wanita cantik itu menatap Longchen dengan saksama dengan matanya yang seperti bunga persik. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk. Kau harus membunuh setidaknya selusin binatang mistik tingkat 3. Kau sangat ulet. Berdasarkan ini saja, aku akan membantumu apapun yang terjadi. Kalau begitu, aku akan berterima kasih padamu, kakak. Di dalam hatinya, citra Longchen menjadi semakin disukai. Setelah mengambil piring giok Longchen, dia berjalan ke lantai 2. Aku masih belum tahu namamu, kakak. Hem, nama saya King Ya. Anda bisa memanggil saya saudari ya. Untuk dapat memasuki lantai kedua pavilion harta karunyi, seseorang setidaknya harus berada di alam inti bumi. Setelah beberapa saat, King Ya turun dari atas. Dia menyerahkan piring giok dan sebuah kota kepada Longchen dan berkata, ini adalah rumput jiwa. Gunakan dengan baik dan jangan sia-siakan. Saya berjanji akan memakannya sampai bersih. Longchen sangat gembira. Dia dengan hati-hati menyingkirkan rumput jiwa itu. Lingqi merasakan keberadaan rumput jiwa di pedangnya. Lingqi juga menjadi bersemangat. Bajingan kecil, rumput jiwa itu bukan untuk dimakan. Rumput itu untuk diolah. Longchen menganggup dan berkata, Terima kasih, saudari ya. Ketika poin kontribusiku sudah cukup, aku pasti akan datang lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. King Ya melihat sosoknya yang pergi dan tersenyum tak berdaya. Dia berkata, ku dengar si kecil ini mendaftar untuk seleksi klan dalam. Namun, jika dia belum mencapai ranah inti bumi, pada dasarnya dia tidak punya kesempatan. Setelah kembali ke kediamannya, Longchen menutup pintu. Cepat, cepat, rumput jiwa. Lingqi juga orang yang tidak sabaran. Begitu dia memasuki pintu, dia mengeluarkan pedangnya dan berlari mengelilingi Longchen. Sesampainya di ruang bawah tanah, Longchen mengeluarkan kotak berisi soul grass dari kosmos sak miliknya. Ketika membukanya, ia melihat rumput kecil yang seperti giok putih. Aroma yang menyegarkan tercium. Longchen menciumnya dan merasa sedikit mabuk. Pengobatan tingkat mistik menengah memang tidak sederhana. Rumput jiwa ini harganya 10 kali lipat lebih mahal daripada origin return fruit. Pedang Lingqi menari dan melayang di depan Longchen. Kemudian, kabut putih bergulung keluar dan rumput jiwa di dalam kotak menghilang. Aku akan memurnikan soul grass. Setelah menemukan sudut, Lingqi mulai terburu-buru. Melihat ekspresi tidak sabar gadis ini, Longchen benar-benar merasa puas. Darah dua binatang iblis tingkat keempat, dan kristal api petir. Aku akan mengurus ini terlebih dahulu. Tempat itu menjadi sunyi. Karena Longchen baru saja menerobos ke alam intifana akhir, dia tidak terburu-buru menggunakan darah binatang iblis. Sebaliknya, dia menggunakan kristal api petir lagi. Setelah menyerap 25 kristal api petir, Longchen bergabung dengan yang lain. Dia akan berubah menjadi jiwa naga. Waktu berlalu, dan setelah sekitar satu hari, Longchen telah menyerap kristal api guntur ke-26. Pada saat ini, Lingqi telah selesai memurnikan rumput jiwa, dan dia dengan cemas menunggu Longchen. Setelah menyerap rumput jiwa, tubuh Lingqi menjadi jauh lebih jernih, dan energinya menjadi jauh lebih berat. Jelas, dia menjadi jauh lebih kuat, dan dia tampak jauh lebih cantik. Dalam pertempuran yang akan datang, dia akan dapat membantu Longchen. Si kecil, ada apa? Longchen buru-buru bertanya ketika dia melihat ekspresi cemas di wajah Lingqi. Orang bernama Feng Wutian itu ditemukan oleh Liu Ling, dan dia menunggumu di luar. Mereka bilang kalau kamu tidak membuka pintu, mereka akan mendobrak masuk. Feng Wutian Longchen tiba-tiba teringat bahwa ia pernah membuat Liu Ling sangat marah sebelumnya. Liu Ling telah pergi ke dalam keluarga inti dan meminta Feng Wutian untuk keluar. Sepertinya kali ini, Longchen akan dikuliti hidup-hidup. Dia pernah kalah dariku, dan sekarang dia kembali. Longchen sama sekali tidak takut. Dia berdiri. Hati-hati, orang ini seharusnya lebih kuat dari Yan Cik Sue dan Matianyang. Feng Wutian memiliki garis keturunan burung Vermilien Namong, dan sekarang ia memiliki identitas burung Vermilien Namong. Longchen tahu bahwa Mos Yaolang telah membunuh seseorang dari keluarga inti, dan itulah sebabnya ia dipenjara. Longchen punya rencana dalam benaknya, jadi ia akan mencoba menghindarinya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Liu Ling memegang tangan Feng Wutian, dan menatapnya dengan ekspresi menyeramkan. Longchen tidak bisa menahan tawa. Tampaknya fakta bahwa dia telah melihatnya mandi benar-benar membuat Liu Ling menjadi gila. Apa yang perlu dimarahi? Bukankah saya baru saja melihatnya sekali? Paling buruk, aku akan membiarkanmu melihatnya. Longchen diam-diam mengutuk dalam hatinya, lalu menatap Feng Wutian. Orang ini telah banyak berubah. Tampaknya perjalanan ke alam bela diri surga merupakan berkah tersembunyi baginya. Pada saat ini, Feng Wutian jauh lebih bersemangat, dan matanya cerah. Meskipun dia tidak sengaja menunjukkannya, aura seorang ahli yang kuat membuat Longchen menyipitkan matanya. Feng Wutian ini masih merupakan musuh besar. Melihat Longchen keluar, Liu Ling mencibir dan berkata, Pengecut, kamu akhirnya berani keluar. Aku pikir kau akan tinggal beberapa hari lagi, tapi ternyata kau mengompol beberapa kali di sana, ya kan? Menghadapi tekanan Feng Wutian, ejekan Liu Ling, dan ekspresi orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan pertunjukan yang bagus, Longchen tertawa dan berkata, Senior Liu, kamu bahkan tahu bahwa aku mengompol. Mungkinkah hati kita terhubung? Liu Ling tidak ingin terlihat terlalu garang di depan Feng Wutian, jadi dia menenangkan emosinya dan menahan amarahnya terhadap Longchen, lalu tersenyum dingin dan berkata, Aku tidak akan berdebat denganmu. Hari ini, dengan identitas anggota Klan Dalam, Saudara Wutian memintamu untuk pergi ke arena hidup dan mati bersamanya. Apakah kamu masih bisa menolak? Klan Dalam, Klan Dalam lagi. Pada saat ini, Feng Wutian berkata dengan acuh tak acuh, Longchen, kan? Kudengar terakhir kali aku dikendalikan oleh binatang iblis pemakan hati, aku kalah darimu. Aku, Feng Wutian, tidak pernah kalah dari siapapun dalam hidupku, tetapi kau yang memimpin. Namun, pertempuran itu tidak masuk hitungan. Datanglah ke arena hidup dan mati bersamaku, Aku ingin tahu apakah kau punya nyali. Meskipun nada bicara Feng Wutian tenang, dia sudah mengatakannya seperti ini. Jika Longchen masih berani menolak, maka citra yang telah dibangunnya akan menjadi gelembung, dan dia akan sekali lagi menjadi bahan tertawaan Klan Hijau. Semua orang pasti tahu bahwa pada akhirnya, Longchen bukanlah lawan Feng Wutian. Setelah memasuki Klan Dalam, pikiran anak ini menjadi lebih cermat, dan dia menjadi lebih kejam. Longchen tahu bahwa kali ini, tidak ada cara baginya untuk bersembunyi. Namun, dia sebenarnya tidak ingin bersembunyi. Feng Wutian telah menembus alam inti bumi, dan dia bahkan menerima banyak penghargaan dari Namong Suk. Namun, ayah telah mengalahkan Yan Cik Sui dan beruang grizzly iblis raksasa, jadi aku belum tentu kalah darimu. Longchen pernah mengalahkan Feng Wutian sebelumnya, dan mereka berdua jenius. Feng Wutian juga orang yang sombong, dan dia pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Jika ini adalah kesempatan lain, dan Longchen sedikit melukainya, sebagai anggota Klan Dalam, dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, hari ini, Feng Wutian telah mengundang Longchen ke arena hidup dan mati. Bahkan jika dia terluka, tidak ada yang bisa dia katakan. Oleh karena itu, hari ini sebenarnya adalah kesempatan terbaik bagi Longchen. Sudah kuduga, kau tidak punya nyali. Longchen, sama seperti terakhir kali, bahkan jika kau setuju, kau tidak akan punya nyali untuk pergi ke arena hidup dan mati. Liu Ling mencibir sambil memegang erat lengan Feng Wutian dan menatap Longchen dengan kepala terangkat tinggi. Berpikir tentang apa yang terjadi terakhir kali, orang-orang di sekitarnya juga menunjuk ke arah Longchen, wajah mereka penuh dengan ejekan. Benarkah begitu? Longchen tersenyum tipis, dia meninggikan suaranya dan berkata, terakhir kali adalah terakhir kali, ayah ini setuju, bagaimana dengan itu? Apa? Karena Longchen benar-benar setuju, orang banyak menjadi bingung. Menyetujui dulu, lalu mengabaikanku lagi. Liu Ling menatap Longchen dengan jijik, kau juga tahu bahwa kakak Utian ku beberapa kali lebih kuat dari Paman Yan. Kau bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darinya, kan? Karena kamu khawatir aku tidak akan mendukungmu, mengapa kamu tidak pergi ke arena hidup dan mati sekarang? Suara lantang Longchen bergema di Green Willow House, dan berita ini menyebar ke seluruh klan hijau. 139. Berita bahwa Longchen akan melawan Feng Wu di arena hidup dan mati dengan cepat menyebar ke seluruh Aola Qingyang, dan bahkan seluruh klan hijau. Ketika Longchen dan kelompoknya tiba di arena hidup dan mati, Liu Yuan, keempat tetua, dan kelima di Aken telah tiba. Feng Wu Tian sekarang adalah murid inti, jadi Liu Yuan dan Liu Lan tidak bisa memerintahnya lagi. Namun karena mereka adalah teman baik, mereka masih bisa bernegosiasi. Wu Tian, apa yang sedang kalian lakukan? Sejujurnya, karena Feng Wu Tian telah menembus alam inti bumi dan bergabung dengan sekte dalam, Longchen telah menggantikan posisi Feng Wu Tian sebagai perwakilan prajurit inti Fana Aola Qingyang. Melihat aura Feng Wu Tian yang ganas, jika dia melukai Longchen, atau bahkan membunuhnya, itu akan merepotkan. Lagipula, begitu mereka melangkah ke arena hidup dan mati, hidup dan mati akan ditentukan. Do Yan, dia sudah setuju untuk melawanku di arena hidup dan mati, kau tak perlu mengatakan apapun lagi. Feng Wu Tian dulunya hormat pada Liu Yuan, tapi sekarang, nadanya jauh lebih tenang. Bukan hanya untuk Liu Ling, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kali ini, dia ingin memberi pelajaran pada Longchen. Status Liu Yuan tidak setinggi dirinya, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Longchen, Anda benar-benar setuju. Melihat Longchen, Liu Yuan merasa sedikit tertekan dan berkata dengan cemas, omong kosong. Wu Tian sudah menjadi murid inti, jika kamu terluka atau terbunuh, kamu pantas mendapatkannya. Tetapi jika kamu menyakitinya. Berbicara sampai di sini, dia ingat bahwa Feng Wu Tian telah menembus alam inti bumi, jadi pada dasarnya mustahil bagi Longchen untuk menang. Karena itu, Liu Yuan berhenti berbicara. Jangan khawatir, dekan. Begitu kita melangkah ke arena hidup dan mati, hidup dan mati akan ditentukan. Itulah yang kukatakan. Meskipun Feng Wu Tian merupakan musuh bebuyutan Longchen, setidaknya dia adalah orang yang jujur. Tepat pada saat ini, Liu Lan menarik Longchen ke samping dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin? Longchen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, aku tidak tahu. Lalu mengapa kamu setuju? Longchen memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu sudah sangat tua, tidakkah kamu tahu bahwa anak panah di tali busur harus ditembakkan? Berbicara tentang betapa besarnya dirimu, Longchen melirik payudara Liu Lan yang mengjulang tinggi, mengejeknya karena memiliki payudara besar tetapi tidak punya otak. Liu Lan langsung marah dan mengutuk, bajingan kecil, kau mencari kematian. Jangan salahkan kami jika kau mati. Ketika Feng Wu Tian memasuki klan dalam, aku akan menasihatimu untuk tidak berkonflik dengannya. Aku tidak menyangka kau akan mencari kematian sepagi ini. Longchen tersenyum tetapi tidak berkomentar. Saat ini, sudah ada banyak orang di sekitar mereka. Setelah mendengar berita itu, kebanyakan dari mereka menunjuk ke arah Longchen. Lagipula, bagi mereka, suku dalam identik dengan otoritas dan teror. Longchen benar-benar berani menentang orang populer yang baru saja memasuki suku dalam. Dia benar-benar terlalu berani. Lima tetua sekte dan empat diaken selain Liu Lan melihat bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka mundur ke samping. Mereka saling memandang, lalu salah satu tetua sekte bernama Chen bertanya, tentang hasilnya, apa pendapat kalian? Di antara keempat diaken, yang tertua kira-kira seusia dengan tetua sekte. Nama belakangnya adalah Zhang. Saat ini, dia sedang melihat Longchen dan Feng Wu Tian. Dia berkata, Feng Wu Tian telah menerobos ke alam inti bumi, dan dia mendapat dukungan dari keluarga burung Vermilien Namong. Tingkat kultivasinya pasti lebih tinggi daripada mereka yang baru saja menerobos ke alam inti fana. Longchen berada di alam inti fana akhir, dan dia masih jauh dari Feng Wu Tian. Namun, Liu Lan mengatakan bahwa dia telah membunuh kepala sekte darah merah, jadi menurutku dia masih punya kesempatan. Tetua sekte lainnya bernama Liu mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak juga. Liu Lan tidak menyaksikan Longchen membunuh pemimpin sekte darah merah dengan matanya sendiri. Perbedaan antara alam inti bumi dan alam inti fana sangat besar. Longchen mampu mengalahkan Feng Wu Tian sebelumnya, tetapi sekarang, menurutku dia jauh lebih lemah. Itu benar. Diakon Zhang menganggupkan kepalanya dan berkata, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat perkelahian antara pemuda dari ras dalam dan orang luar dari ras dalam? Apakah ada orang dari ras dalam yang pernah kalah sebelumnya? Semua orang menggelengkan kepala. Mereka memiliki gambaran umum tentang hasil pertarungan. Pada saat ini, Liu Yuan melihat bahwa nasihatnya tidak berguna, jadi dia hanya bisa minggir bersama Liu Lan. Ekspresi Liu Yuan menjadi cemas saat dia bertanya, Lan R, apakah kamu mengatakan bahwa Longchen benar-benar membunuh pemimpin sekte darah merah? Itu sudah pasti. Juga, ku dengar bahwa beberapa hari yang lalu di alam langit, dia membunuh beruang grizzly iblis. Paman Yan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan dia tidak berpikir dia sebanding dengan Longchen. Oh. Bahkan Paman Yan pun berkata demikian. Sepertinya Longchen masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan hidupnya. Jika mereka dapat membuat Longchen tetap tinggal, tujuan Liu Yuan akan tercapai. Saya harap kamu bisa bersikap cerdas dan tidak berusaha terlalu keras untuk membuat Feng Wutian marah. Melihat Longchen dengan tenang berjalan menuju panggung hidup dan mati bersama Feng Wutian, Liu Lan menggelengkan kepalanya dan mendesah saat berbicara. Bukannya dia tidak tahu tentang temperamen Longchen, jadi kali ini, dia mungkin akan mati. Begitu Longchen meninggal, aku khawatir rencanaku akan hancur. Selagi dia merenungkan rencananya yang tak diketahui dalam hatinya, di bawah tatapan banyak orang, Longchen dan Feng Wutian saling berhadapan di panggung hidup dan mati yang lebar dan kokoh. Dengan nama keluarga mereka, ini adalah pertarungan antara naga dan burung Phoenix. Namun dalam pertarungan ini, burung Phoenix lebih kuat dari naga. Longchen samar-samar mendengar diskusi semacam ini. Tidak disukai oleh orang banyak adalah sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun, Feng Wutian adalah seorang pejuang inti bumi sejati, dan Longchen masih berada di alam inti fana. Selain itu, ada perbedaan besar dalam status mereka. Terakhir kali aku bertarung denganmu, itu adalah penghinaan dalam hidupku. Tapi, saat itulah aku kehilangan akal sehatku. Longchen, kali ini, aku akan menghapus penghinaan ini. Tercuci. Jangan menambah kehinaan dan jadilah pemuda yang tampan. Longchen tertawa dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kau sedang mencari kematian. Feng Wutian tidak marah. Setelah dia selesai berbicara, kisejati inti bumi di tubuhnya mulai bergerak dengan liar. Tiba-tiba, angin puyuh mulai berputar cepat di depannya. Aura yang luar biasa itu bagaikan gunung besar yang menekan Longchen. Aura ini, jauh lebih kuat dari pemimpin sekte darah merah. Longchen terkejut, tetapi dia tidak takut. Kisejati seorang prajurit inti fana juga tidak lemah. Transformasi Jiwa Naga. Di bawah transformasi Jiwa Naga, kisejatinya dengan cepat menjadi sepuluh kali lebih kuat, memungkinkan kisejatinya melambung ke alam inti bumi. Dia hampir setara dengan Feng Wutian sekarang. Feng Wutian baru saja memasuki sekte dalam. Bahkan jika dia memperoleh keterampilan tempur yang baik, saya khawatir dia tidak akan punya cukup waktu untuk melatihnya. Setelah berubah menjadi transformasi Jiwa Naga, kisejati berwarna merah darah mulai bergerak di sekujur tubuhnya. Kekuatan petir dan api mengelilingi tubuh Longchen. Transformasi Jiwa Binatang Longchen tampaknya telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Aku menduga bahwa Jiwa Binatang Alam Pembuluh Darah Naga miliknya bukanlah Kadal Darah Bawah Tanah, tetapi Raja Kadal Darah Bawah Tanah. Liu Yuan bergumam. Wajahnya dipenuhi penyesalan, jika Longchen bisa selamat dari ini dan mendapatkan Jiwa Binatang dari Naga Iblis Valet Rain, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Sayang sekali. Liu Lan awalnya ingin memberitahu Liu Yuan bahwa Longchen telah menggunakan 300 poin kontribusi untuk ditukar dengan rumput jiwa. Namun, saat ini, Longchen dan Feng Wutian sudah mulai bertarung, jadi dia menutup mulutnya dan dengan hati-hati mengamati pemandangan di atas panggung. Tinju matahari iblis terbakar, api merah langit terbakar. Teknik burung vermilion, segel roh api. Segel roh api milik Feng Wutian setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Seekor burung api raksasa beradu dengan tinju api milik Longchen. Itu adalah benturan api, dan ledakan keras dapat terdengar. Energi spiritual langit dan bumi melonjak ke sekeliling, menyebabkan seluruh tahap hidup dan mati berguncang. Langkah ini sebenarnya seri. Melihat Longchen mampu menahan serangan Feng Wutian, semua orang terkejut. Segel roh api milik Feng Wutian adalah sesuatu yang bahkan seorang pejuang yang baru saja memasuki alam inti bumi akan kesulitan menahannya. Sepertinya Longchen ini punya kekuatan. Dia mungkin bisa membunuh pemimpin Sekte Darah Merah. Diakon Zhang menganggupkan kepalanya, dan ekspresi penghargaan yang langka muncul di wajahnya. Bukankah hasilnya sama saja? Transformasi burung mistis api milik Feng Wutian adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh Longchen. Tetua Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada saat ini, Longchen berada di tahap hidup dan mati. Dia menggunakan teknik naga berkeliaran sembilan surga dan bertarung dengan Feng Wutian dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya kau tidak buruk. Kau mampu menahan segel roh api milikku sebagai seniman bela diri tingkat inti. Aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Suara tenang Feng Wutian terdengar di telinga Longchen. Jangan khawatir, masih ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Longchen harus mengakui bahwa segel roh api memang kuat. Segel itu bahkan membuat darah Longchen mendidih. Namun, Longchen memiliki keterampilan pemulihan yang misterius, yang memungkinkannya pulih dengan cepat dari cedera ringan. Kudengar transformasi burung mistis api milikku kalah darimu terakhir kali. Kali ini, saat dia berbicara, aura Feng Wutian tumbuh dengan cepat. Tanda burung vermilion didahinya bersinar lagi, dan aura serta trukinya berlipat ganda. Longchen, jangan buang waktu. Akan ku tunjukkan padamu jurus terkuatku, transformasi burung mistis api. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan tajam dan melesat ke arah Longchen, menyebabkan Longchen terlempar mundur. Dalam pandangannya, ada kobaran api yang membumbung liar di depannya. Bayangan seekor burung dewa tiba-tiba menukik ke arah Longchen. Ketika para penonton merasakan aura ini, mereka begitu takut hingga kaki mereka menjadi seperti jeli. Feng Wutian memang kuat. Kali ini, bahkan jika Longchen tidak mati, dia akan kehilangan selapis kulit. Tidak mungkin. Bukankah Longchen punya teknik tinju? Saat kata-kata pria ini keluar dari mulutnya, Longchen tidak punya pilihan selain menggunakan demonik sun penetrating earth lagi. Setelah Longchen mencapai ranah inti fana lanjutan, kekuatan tinju pembakar matahari iblis telah meningkat setidaknya sepuluh kali lipat. Tinju matahari iblis hitam muncul, dan dalam sekejap, tidak lebih lemah dari milik Feng Wutian. Tinju itu berbenturan dengan transformasi burung mistis api milik Feng Wutian. Mereka seimbang. Ekspresi semua orang sangat menarik, terutama keempat penatua dan keempat diaken, yang saling bertukar pandang dengan ekspresi yang sangat canggung. Apa yang kami katakan sebelumnya sungguh memalukan. Liu Yuan senang karena Longchen telah mencapai alam berikutnya. Liu Lan, di sisi lain, menatap Longchen dengan matanya yang indah. Ada cahaya aneh yang bersinar di matanya. Tepat pada saat ini, suara dingin Feng Wutian terdengar sekali lagi. Tidak buruk, tapi jika kau memaksaku menggunakan kemampuan ini, kau tidak akan bisa hidup. 140. Dia masih punya jurus yang lebih kuat. Kerumunan orang masih terkagum-kagum dengan kemampuan Longchen yang tak tertandingi. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata dingin Feng Wutian, mereka semua tercengang. Longchen telah menggunakan kartu trufnya untuk menghadapi transformasi burung mistis berapi, namun Feng Wutian masih memiliki gerakan terakhir, ini. Para petinggi Aula Qingyang baru saja mengakui Longchen, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Feng Wutian, mereka sudah bisa menebak hasilnya, dan wajah mereka dipenuhi rasa kasihan. Liu Ling, yang awalnya merasa murung saat melihat Feng Wutian bertarung setara dengan Longchen, menjadi bersemangat saat mendengar bahwa kekasihnya masih memiliki jurus yang lebih kuat. Dia berteriak, kakak Wutian, kalahkan dia dan beri dia pelajaran. Jangan menahan diri. Liu Yuan dan Liu Lan saling bertukar pandang. Mereka berdua punya firasat buruk tentang ini. Ayah, tidak apa-apa, aku akan bertindak saat waktunya tepat. Bagaimanapun, Feng Wutian sekarang adalah anggota inti klan. Generasi berikutnya dari Aula Qingyang hanya bisa mengandalkan Longchen. Liu Lan merasa lega setelah mendengar janji Liu Yuan. Namun, menurutnya, Longchen telah mencapai level yang dibutuhkannya. Bahkan jika Longchen kalah dari Feng Wutian, itu tidak akan menjadi masalah lagi. Kamu masih punya satu gerakan lagi. Mata Longchen menyipit. Sejujurnya, Longchen telah menghabiskan seluruh tenaganya untuk menghadapi transformasi burung mistis api milik Feng Wutian. Ia mengira hasilnya adalah ia dan Feng Wutian tidak akan dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Ia tidak menyangka Feng Wutian akan melakukan serangan lainnya. Begitu Feng Wutian mengucapkan kata-kata itu, aura yang kuat mengunci Longchen. Longchen bahkan merasa gerakannya dibatasi, dan dia merasa sulit untuk bergerak. Jangan khawatir, gerakan ini akan menjadi hadiah untukmu, Longchen. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi sayangnya, kaulah yang membuatku merasa terancam. Suara dingin Feng Wutian terus bergema. Begitu banyak omong kosong. Menggunakan sembilan langkah langit berenang naga, Longchen telah mundur ke tepi cincin hidup dan mati. Pada saat ini, Feng Wutian mendekatinya. Serangan yang sedang dipersiapkannya sekarang beberapa kali lebih kuat daripada burung mistis api. Setahun yang lalu, klan burung Vermillion namong diam-diam menghadiahiku jurus ini. Aku baru saja menguasainya. Longchen, kau adalah orang pertama yang mati karena jurus ini. Kau seharusnya merasa terhormat. Feng Wutian memiliki senyum sinis di wajahnya. Meskipun Liu Ling mendukung Feng Wutian, dia masih sedikit tidak nyaman saat mendengar senyum sinis itu. Liu Yuan dan Liu Lan juga mengerutkan kening. Feng Wutian dikalahkan oleh Longchen terakhir kali. Meskipun dia tidak mengatakannya, hal itu meninggalkan bayangan yang sangat berat di hatinya. Jadi kali ini, saya khawatir dia bertekad untuk membunuh Longchen. Suara Liu Lan terdengar sedikit khawatir. Pada saat ini, Feng Wutian tiba-tiba mengeluarkan suara melengking seperti burung mistis. Api yang terbentuk dari trukinya meledak dengan liar dari tubuhnya. Sepasang sayap api besar tiba-tiba mengembang, dan auranya luar biasa. Pergilah ke neraka, coba rasakan seranganku. Feng Wutian tiba-tiba menyerang Longchen. Feng, wah, Jiu, Tian. serangan dasyat ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Bahkan para diaken inti bumi awal tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat sepenuhnya menahan serangan ini. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah Longchen tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menyerang Feng Wutian. Dia gila. Bukankah dia sedang mencari kematian? Ayah. Liu Lan mengingatkan. Di bawah peringatannya, Liu Yuan hendak membantu Longchen. Bagaimanapun, dia adalah seorang penatua, dan Feng Wutian berutang budi padanya. Feng Wutian tidak akan membunuhnya hanya karena dia menyelamatkan nyawa Longchen. Pada saat ini, pusaran berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana di sisik naga berwarna darah Longchen, dan pusaran tersebut mulai berputar. Dalam sekejap, aura berdarah berkabut menutupi seluruh cincin kehidupan dan kematian. Segala sesuatu dalam jangkauan aura berdarah berada di bawah kendali Longchen. Deforing World of Blood, aktifkan. Ini adalah kedua kalinya Longchen menggunakan Deforing World of Blood. Dibandingkan dengan terakhir kali, itu jauh lebih matang, dan jangkauannya jauh lebih kecil. Deforing World of Blood merupakan kemampuan bawaan naga spiritual darah kuno. Sebagai penggunanya, Longchen dapat sepenuhnya mengendalikan jangkauan Deforing World. Sebelumnya, saat ia menggunakan Deforing World of Blood, jangkauannya hampir mencakup setengah dari kota bawah tanah. Ini adalah batas kemampuan Longchen. Deforing World of Blood adalah kemampuan bawaan tipe domain. Dalam jangkauan kendali Longchen, dia bisa langsung melahap darah siapapun yang ingin dia hadapi. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kultifasi lebih tinggi, seperti Feng Wutian, yang memiliki kultifasi lebih tinggi dari Longchen, mereka juga akan merasakan darah mereka bergolak, dan gerakan mereka akan terhambat. Jika itu adalah seseorang yang tidak ingin dihadapi Longchen, seperti yang Lingqing dan ratusan gadis muda sebelumnya, meskipun mereka tidak memiliki kultifasi apapun, selama mereka berada dalam jangkauan Deforing World of Blood, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Tingkat kemampuan bawaan ini akan meningkat seiring dengan Chen tidak tahu seberapa kuat Deforing World of Blood ketika dia cukup kuat untuk berdiri di puncak seluruh benua. Mungkin hidup dan mati semua makhluk hidup akan berada di tangannya. Inilah kekuatan naga spiritual darah kuno. Deforing World of Blood yang tiba-tiba digunakannya bukanlah kemampuan bawaan yang menyerang, tetapi memiliki dampak yang besar pada Feng Wutian, yang hendak menggunakan Tarian Phoenix di surga ke-9. Ini adalah pertama kalinya Feng Wutian menggunakan Tarian Phoenix di surga ke-9, jadi dia tidak begitu ahli dalam banyak aspek pengendalian. Pada saat ini, Deforing World of Blood milik Long Chen sedang bekerja pada tubuh Feng Wutian, dan itu segera menyebabkan kekacauan. Jurus Long Chen ini bisa dikatakan digunakan pada saat yang sangat tepat. Ketika Feng Wutian menggunakan segel roh api dan transformasi burung mistis api, dia menggunakan Deforing World of Blood pada saat yang jauh lebih baik daripada sekarang. Pada saat ini, darah di tubuh Feng Wutian tampaknya dipanggil oleh tuannya, tiba-tiba menjadi bersemangat dan berubah menjadi pisau-pisau kecil, bertabrakan di pembuluh darah dan meridian Feng Wutian. Feng Wutian, yang dengan sepenuh hati mengaktifkan Tarian Phoenix di surga ke-9, tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Kekacauan dalam darah di tubuhnya, meskipun tidak melukai fondasinya, hanya akan membuatnya sulit bergerak secara normal. Namun sekarang, hal itu tiba-tiba membuatnya kehilangan nafas. Di depan wajahnya yang tercengang, Tarian Phoenix di surga ke-9 yang telah dipersiapkan tiba-tiba meledak, dan dia terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Gejolak hebat di tubuhnya membuat Qi dan darahnya menyerang jantungnya, dan dia benar-benar pingsan. Peristiwa tak terduga ini terjadi terlalu cepat, jadi bahkan ketika Feng Wutian jatuh ke tanah, semua orang masih belum bereaksi dari ekspresi kaku mereka tadi. Long Chen juga tidak menyangka bahwa The Foreign World of Blood, yang digunakan dalam keadaan darurat, benar-benar akan memiliki efek yang begitu kuat. Dia tahu bahwa ini terutama karena Feng Wutian tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Tarian Phoenix di surga ke-9, itulah sebabnya Long Chen dapat memanfaatkan celah seperti itu. Jika itu adalah gerakan yang terampil, Long Chen paling-paling hanya bisa menghentikannya dengan satu gerakan dan sedikit membatasi gerakannya. Itu tidak akan sampai pada titik di mana dia bisa melukai dirinya sendiri dengan satu gerakan. Namun, dia akhirnya mengalahkan Feng Wutian, dan Long Chen juga menghela nafas lega. Kali ini, Feng Wutian dikalahkan sepenuhnya oleh Long Chen di depan semua orang, dan masalah ini harus dianggap terselesaikan. Sekarang Feng Wutian telah pingsan, pertarungan telah sepenuhnya berakhir. Long Chen pulih dari kondisi transformasi jiwa naga, dan matanya memancarkan senyum main-main saat dia melihat ke arah kerumunan di bawah panggung. Apa yang telah terjadi? Bukankah Feng Wutian baru saja menggunakan jurus terkuatnya? Mengapa dia tiba-tiba melukai dirinya sendiri? Kurasa dia tidak bisa mengendalikan gerakan kuat ini, dan itu menyebabkan serangan balik. Long Chen benar-benar beruntung bisa bertahan hidup seperti ini. Murid-murid tingkat rendah ini tidak dapat melihat alasannya, tetapi keempat tetua dan yang lainnya melihat lebih dari itu. Apakah kalian melihat bahwa, pada saat itu, banyak pusaran kecil berwarna darah muncul di tubuh Long Chen, dan kemudian, Feng Wutian melakukan serangan balik? Itu pasti ulah Long Chen. Jika Feng Wutian berani menggunakannya, dia pasti sangat percaya diri. Ngomong-ngomong, jurus apa yang digunakan Long Chen? Mengapa begitu misterius? Pandangan keempat tetua dan diaken terhadap Long Chen kini benar-benar berbeda. Jika sebelumnya mereka memandangnya dengan jijik, kini ada sedikit rasa hormat di mata mereka. Aku tidak menyangka Long Chen ini begitu misterius. Ketika mereka melihat senyum nakal di wajah Long Chen, mereka semua merasa tidak tahan lagi, dan mereka memalingkan muka secara berurutan. Terutama di akun Zhang dan dua tetua yang mengkritik Long Chen sebelumnya, mereka hanya ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Di antara mereka, Liu Ling adalah orang yang paling terkejut. Pada saat itu, dia sama sekali tidak memperhatikan Feng Wutian. Pandangannya sepenuhnya terfokus pada sosok Long Chen di cincin hidup dan mati, dan seringai jahatnya. Terakhir kali, Feng Wutian juga di kalahkan oleh Long Chen dalam situasi yang tidak diduganya. Ria ini ditakdirkan menjadi musuh Bebu Yutannya. Tiba-tiba, Liu Ling merasa seperti akan pingsan. Kali ini, dia benar-benar takut. Terakhir kali, ketika Feng Wutian di kalahkan oleh Long Chen, dia sudah kehilangan semua harapan. Kemudian, ketika Feng Wutian telah mencapai sesuatu yang lebih besar, dia akhirnya memperoleh kemampuan untuk menghadapi Long Chen. Namun, kali ini, Feng Wutian yang lebih kuat masih di kalahkan oleh Long Chen. Dengan wajah pucat, Liu Ling menggelengkan kepalanya karena tidak percaya dan lari. Bertahanlah. Liu Lan berteriak, tetapi Liu Ling tidak berbalik. Liu Lan juga merasa sulit untuk percaya bahwa Long Chen mampu membalikkan keadaan pada saat-saat terakhir. Namun, kali ini, Liu Lan sepenuhnya diyakinkan oleh Long Chen. Di matanya, Long Chen benar-benar layak menyandang gelar jenius yang tak tertandingi. Orang Wutian. Ini adalah pertama kalinya Liu Yuan secara pribadi menyaksikan pertunjukan Long Chen yang begitu luar biasa. Gelombang dahsyat muncul di hatinya. Sosok Long Chen benar-benar terukir di hatinya kali ini. Namun, keadaan Feng Wutian yang menyedihkan telah mengejutkannya. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada Long Chen. Jika sesuatu terjadi pada Feng Wutian di sini, dia, Liu Yuan, pasti tidak akan mampu menanggung akibatnya. Oleh karena itu, dia buru-buru mengumpulkan orang banyak dan pergi untuk menyelamatkan Feng Wutian. Sebagian besar orang banyak berkumpul di sekitar Feng Wutian. Long Chen merasa bosan dan ditinggalkan sendirian di bawah tatapan kaget orang banyak. selamat menikmati.